Di Puncak Gunung Saat Kinfei yang mengikuti Jijiu ke puncak gunung, dia tercengang. Seluruh puncak gunung hampir penuh dengan kebun teh. Pohon-pohon teh yang banyak bergoyang tertiup angin, berkilauan dengan cahaya warna-warni, seolah-olah banyak gadis muda yang ramping dan anggun melambaikan tangan ke arahnya. Dia memperkirakan. Seharusnya ada ribuan pohon teh di sini. 20 hingga 30 varietas. Dia belum pernah melihat satu pun dari mereka sebelumnya. Ribuan pohon teh dewa, 20 hingga 30 jenis. Bagi Kinfei yang, itu adalah godaan yang mematikan. Bagaimana menurutmu? Jijiu memandang Kinfei yang dengan bangga. Luar biasa. Kinfei yang mengangguk. Itu benar-benar membuka mata. Setiap pohon teh di sini dirawat dengan saksama oleh orang tua ini. Mereka seperti anak-anak orang tua ini. Jijiu memimpin Kinfei yang ke kebun teh dan berjalan di jalan kecil. Itu adalah jalan berliku yang melintasi seluruh kebun teh. Dia memandangi pohon-pohon teh di kedua sisi dengan tatapan yang sangat ramah, seolah-olah dia sedang memandangi anak-anaknya sendiri. Mata Kinfei yang berbinar. Dia bertanya dengan hati-hati dan ragu-ragu, bagaimana jika seseorang ingin mengambil kebun tehmu? Itu artinya dia menginginkan darah orang tua ini. Orang tua ini tidak akan beristirahat sampai dia mati. Jijiu langsung berkata tanpa ragu. Jantung Kinfei yang berdebar kencang. Tampaknya lelaki tua ini sangat menyukai teh. Hem. Tiba-tiba. Dia melihat ke tengah kebun teh. Ada enam pohon teh emas yang sangat menarik perhatian. Kenam pohon teh ini setebal lengan orang dewasa. Baik batangnya maupun daunnya, semuanya tampak dilapisi dengan lapisan emas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yang lebih menakjubkan adalah. Ada buah yang tumbuh di sana. Buah-buahan ini juga berwarna kemasan, tetapi sangat kecil, kira-kira seukuran ibu jari bayi. Tetapi yang paling menakjubkan adalah bentuk buah-buahan ini. Setiap buahnya seperti bodi yang duduk bersila di atas bunga teratai. Bahkan, fitur wajah mereka dapat terlihat dengan jelas, dan mereka dipenuhi dengan keilahian yang mengejutkan. Apakah ini juga pohon teh? Kinfei yang tampak sangat bingung. Dia melangkah mendekat. Ji Ji U tertegun, melihat Kinfei yang berjalan menuju ke enam pohon teh, dia segera mengikutinya. Segera. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ke enam pohon teh. Ia tidak hanya bisa mencium aroma yang tak tertandingi, tetapi juga bisa merasakan aura Buddha. Ia bahkan samar-samar bisa mendengar suara nyanyian yang samar-samar terdengar. Kakek, apa ini? Mata Kinfei yang dipenuhi rasa ingin tahu. Ini adalah harta karun. Guru Ji Ji U melangkah maju dan membelai dedaunan serta buah-buahan di pohon. Takut kalau dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia akan menghancurkannya. Harta karun apa? Kinfei yang menjadi semakin penasaran. Hanya aroma ini saja sudah cukup untuk membuatnya mengeluarkan air liur. Pohon teh body divine. Kata Ji Ji U. Itu benar-benar pohon teh. Mata Kinfei yang berbinar. Namun segera, dia menutupinya. Dia tidak boleh ditemukan oleh orang tua ini. Kalau tidak, dia pasti akan menjaganya seperti pencuri. Pohon teh ilahi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Saat ini, teh-teh suci yang biasa terlihat di kerajaan suci semuanya adalah teh-teh suci kualitas rendah. Tetapi teh bodi ilahi ini adalah teh ilahi sejati dengan mutu tertinggi. Orang tua ini telah menghabiskan puluhan juta tahun dan hanya mengolah ke enam hal ini. Bahkan jika Anda memberi orang tua ini seratus kedalaman tertinggi dari hukum terkuat, orang tua ini tidak akan menukarnya. Ji Ji U terkekeh. Teh suci bermutu tinggi. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia sebenarnya tidak bersedia menukar seratus kedalaman tertinggi dari hukum terkuat. Apakah benar-benar ada harta karun seperti itu? Namun, melihat ekspresi Ji Ji U, tidak ada sedikitpun tanda-tanda berlebihan. Dalam hatinya, dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Daun teh yang diberikan Ki Saoyun dan Long Chen kepadanya semuanya adalah teh dewa kualitas rendah. Teh suci dengan kualitas tertinggi benar-benar tidak pernah terdengar. Memang, seperti dikatakan Ji Ji U, bagi orang yang menyukai teh, teh nikmat tingkat ini sungguh tak ternilai harganya. Qin Fei yang dengan putus asa menahan tangan kecilnya yang impulsif dan bertanya, Kakek, apa gunanya buah di pohon itu? Buah ini. Ji Ji U terkekeh dan berkata, tentu saja itu digunakan untuk membuat teh. Apa? Buahnya bisa dijadikan teh? Qin Fei yang tercengang. Iya. Buah ini disebut buah bodi. Meskipun sangat kecil, aroma yang diembunkannya tidak akan hilang selama ribuan tahun. Dengan kata lain, hanya satu buah bodi saja sudah cukup untuk diminum selama seribu tahun. Ji Ji U terkekeh. Apakah itu dibesar-besarkan? Qin Fei yang tercengang. Bukan hanya buah bodi, tetapi daun bodi juga dapat digunakan untuk membuat teh, tetapi rasa daun bodi dalam teh secara alami sedikit lebih rendah daripada buah bodi. Tetapi meskipun begitu, daun bodi tetap tak ternilai harganya. Biasanya, lelaki tua ini menggunakan daun bodi untuk menghibur tamu-tamu terhormat, seperti penguasa ras manusia, raja dewa, Neptunus, raja binatang, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Mengenai buah bodi. Belum lagi mereka, bahkan orang tua ini enggan menggunakannya. Ji Ji U tertawa. Semakin Qin Fei yang mendengarkan, semakin tergoda pula dia. Ji Ji U berkata, dan daun bodi dan buah bodi memiliki efek yang hebat. Apa efeknya? Qin Fei yang terkejut. Itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang dan mengubah fisik seseorang. Tentu saja, efeknya tidak terlalu besar bagi orang-orang selevel kita, tetapi bagi mereka yang belum melangkah ke alam dominator, terutama anak-anak yang baru saja lahir, satu teguk saja dapat membuat mereka terlahir kembali. Ji Ji U tersenyum sedikit. Ada efek seperti itu. Qin Fei yang tercengang. Bukankah ini jelas menggodanya? Tidak, tidak. Jika terus-menerus seperti ini, ia takut tidak akan mampu menahan diri untuk tidak merampok. Bagaimana dengan pohon teh lainnya? Qin Fei yang segera mengalihkan pandangannya dan menatap pohon teh lainnya. Kebun teh ini memiliki teh dewa kualitas rendah, teh dewa kualitas sedang, dan teh dewa kualitas tinggi. Tetapi hanya ada enam pohon teh suci bermutu tinggi. Orang tua ini akan menjelaskannya kepadamu satu per satu. Ji Ji U tertawa dan berjalan di depan, menuntun Qin Fei yang berjalan mengelilingi kebun teh. Semakin Qin Fei yang mendengarkan, semakin tergoda pula dia. Seperti dikatakan Mu Qing, tempat ini adalah harta karun yang sangat besar. Namun, dilihat dari sikap Ji Ji U terhadap pohon teh ini, mustahil untuk mengambil pohon teh darinya. Ini adalah darah kehidupannya. Apa yang harus dia lakukan? Memintanya. Paling-paling, Ji Ji U akan memberinya beberapa daun teh, tapi dia tidak akan memberinya pohon teh ilahi. Menemukan kesempatan untuk merebutnya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa merebutnya dari lelaki tua ini. Dan perilaku seperti ini agak tidak etis dan mengkhianati kepercayaan lelaki tua itu padanya. Hal ini membuatnya merasa sangat bertentangan. Namun jika dia pulang dengan tangan hampa, dia tidak rela pergi. Ji U tua, cepat turun. Pada saat ini, suara Bos Ji terdengar di desa di bawah. Apa? Ji Ji U tertegun dan bertanya dengan curiga. Datang. Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Bos Ji menjawab. Baiklah, saya akan segera turun. Ji Ji U mengangguk, lalu menoleh ke arah Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, kamu sudah cukup melihat, turunlah. Ehem. Kin Fe Yang terbatuk kering dan berkata sambil tersenyum, saya masih ingin melihat. Apa lagi yang bisa dilihat? Ji Ji U bingung. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak teh ilahi, jadi aku sedikit bersemangat. Jadi. Kin Fe Yang tertawa datar. Ji Ji U menatapnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, baiklah, kamu bisa tetap di sini dan menonton perlahan, tapi jangan bergerak. Oke. Kin Fe Yang mengangguk. Ji Ji U berbalik dan pergi. Kin Fe Yang mengalihkan pandangannya dan menatap pohon-pohon teh di sekitarnya. Tiba-tiba dia merasa bimbang. Sekarang adalah kesempatan sekali seumur hidup. Bahkan jika dia menyapu seluruh kebun teh, tidak ada yang akan menghentikannya. Namun, melakukan hal itu memang agak tidak etis. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya melakukannya? Atau tidak? Dengan suasana hati yang campur aduk, ia berjalan ke sebuah pohon teh. Pohon teh itu adalah pohon teh dewa kelas menengah. Daun tehnya ramping dan hijau seperti batu giyok. Lakukanlah. Bisakah kau menahannya? Dalam keadaan tak sadarkan diri. Dia melihat seseorang kecil muncul di daun teh. Sosok mungil ini seakan-akan terbentuk dari hatinya. Sosok itu tampak persis seperti dirinya dan menggodanya. Tidak. Kakek buyut sangat mempercayai kita. Tidaklah benar bagi kita untuk melakukan ini. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Dia sangat menyukaimu. Dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Paling-paling, dia akan memarahimu. Kamu ini keras kepala sekali. Apa kamu takut dimarahi? Orang kecil seukuran saku itu memamerkan giginya, seolah-olah mengandung kekuatan magis, yang membuat jantung Kin Fe Yang berdebar-debar. Mengambil hanya satu atau dua dari ribuan pohon teh seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Tangan kecilnya yang impulsif sedikit tidak terkendali. Tidak, tidak. Tidak peduli apa, aku harus memberitahu kakek buyut terlebih dahulu. Melihat dia hendak mengambil tindakan, Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan menggoyangkan punggung tangannya. Jangan bermimpi. Bukannya kamu tidak melihat kecintaannya pada pohon teh ini. Jika kamu memberitahunya sebelumnya, apakah dia akan memberikannya kepadamu? Saya khawatir dia akan langsung mengusirmu. Cara terbaik adalah bertindak terlebih dahulu dan melaporkannya kemudian. Orang kecil seukuran saku itu terus menghasut. Sebenarnya, itu adalah suara hatinya. Ini, hati Kin Fe Yang sedang dilema, membuatnya gila. Jangan ragu. Jika kamu ragu, dia akan kembali. Pada saat itu, tidak akan ada kesempatan lagi. Tepat saat Kin Fe Yang tengah melamun, sebuah tangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan menepuk bahunya. Kin Fe Yang terkejut. Ia segera berbalik, mengira bahwa Tuan ke-9 Ji telah kembali. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati bahwa yang berdiri di belakangnya adalah si gila, Mu Qing, dan Li Feng. Kau bertingkah seolah kau bersalah. Mereka bertiga menatap Kin Fe Yang dengan tatapan mengejek. Kin Fe Yang panik dan melihat ke belakang mereka bertiga. Jangan khawatir. Tuan ke-9 Ji ditahan oleh Bos Ji. Orang bila itu memamerkan giginya. Terkendali. Kin Fe Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, Apa maksudmu? Jika Tuan ke-9 Ji ada di sini sepanjang waktu, bisakah kau menemukan kesempatan? Jadi, Bos Ji dan yang lainnya memutuskan untuk membantumu. Mereka sengaja memanggil Tuan ke-9 Ji agar kau bisa bertindak. Mereka bahkan meminta kami untuk datang diam-diam dan membantumu. Kau hanya berdiri di sini seperti balok kayu. Kau tidak bergerak untuk waktu yang lama. Orang gila itu melotot marah padanya. Kin Fe Yang tercengang. Dia menoleh ke Mu Qing dan Li Feng dan bertanya, Benarkah begitu? Itu karena Mat Man terkadang tidak dapat diandalkan. Itu benar. Bos Ji dan yang lainnya sangat mengenal Tuan ke-9 Ji. Pohon T ini adalah sumber kehidupannya, jadi jika mereka tidak memanggilnya, kalian tidak akan menemukan kesempatan sama sekali. Mu Qing dan Li Feng mengangguk. Sudut mulut Kin Fe Yang berkedut. Bergabung untuk menipu Master ke-9 Ji. Kalau begitu, dia pasti tidak bisa mengecewakan, niat baik, kakek buyutnya itu. Dia akhirnya menemukan alasan yang cocok. He he. Mereka memang sekelompok orang tua yang berakal sehat. Mereka lucu sekali. 4.102. Orang gila telah mengambil tindakan. Dia memeluk pohon teh dan mencabutnya hingga ke akar-akarnya. Hati-hati, jangan sampai menyakitinya. Kin Fe Yang buru-buru memperingatkan. Apakah kamu pikir ini kubis? Orang gila memutar matanya. Bagaimana pohon dewa bisa begitu rapuh? Setelah itu, dia mulai mencabut yang kedua. Tunggu, tunggu. Satu jenis, satu saja sudah cukup. Kin Fe Yang buru-buru menghentikannya. Apa yang kamu tahu? Hal-hal baik datang berpasangan. Orang gila itu memamerkan giginya dan menggunakan kekuatannya untuk mencabut pohon teh kedua. Karena hal baik datang berpasangan, mengapa kita tidak memiliki tiga matahari yang terbuka? Mu Qing memeluk pohon teh lainnya. Mengapa kamu tidak mengatakan musim semi berlangsung sepanjang tahun? Kin Fe Yang memutar matanya dan menghentikan Mu Qing, benarkah? Dua saja sudah cukup. Jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, Tuan Ji Ji U akan menguliti kita hidup-hidup di masa depan. Itu benar. Mu Qing menganggup, melepaskan pohon teh di tangannya, dan berlari untuk mengeluarkan jenis lainnya. Li Feng juga ikut serta dalam penyisiran. Titik. Mengapa kamu lebih seperti bandit dibandingkan aku? Kin Fe Yang terdiam, dia berbalik untuk melihat pohon teh bodi divine, dan berjalan tak terkendali. Kakek buyut, maafkan aku. Ini bukan salahku, hanya saja pohon tehmu terlalu menggoda. Jangan khawatir, aku pasti akan membalas budi baikmu di masa depan dan berbakti padamu. Kin Fe Yang terkekeh dan berjalan hati-hati di depan pohon teh bodi. Untayan kekuatan hukum mengalir ke tanah, tidak melukai satu pun akarnya. Setelah menghabiskan puluhan waktu, ia akhirnya mencabut pohon teh bodi divine yang pertama. Hal-hal baik datang berpasangan, sungguh ungkapan yang tepat. Dia mulai menarik yang kedua. Godaan teh suci kelas atas ini terlalu besar. Setelah mengambil yang kedua, dia ingin mengambil yang ketiga. Namun pada akhirnya, dia menanggungnya. Dia mulai menyapu varietas lainnya. Jumlahnya tidak banyak, hanya dua batang untuk setiap varietas. Lagipula, tidak banyak orang yang minum teh di dunia penyuh hitam. Dua jenis teh saja sudah cukup. Akhirnya, menurut mereka berempat, total ada dua puluh varietas di sini. Dua dari tiap varietas, jadinya empat puluh. Dia telah mendapat keuntungan besar. Qin Fei yang mengirim mereka semua ke dunia penyuh hitam dan memerintahkan teratai api untuk ditanam dengan benar dan tidak mengalami kecelakaan. Apakah kamu puas sekarang? Orang gila itu menepuk-nepuk tanah di tangannya dan menyeringai. Iya. Qin Fei yang mengangguk sambil tersenyum lebar. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Mereka berempat meninggalkan kebun teh dan terbang menuju desa. Di desa, bos Ji dan master ke sembilan Ji sedang duduk berhadapan, bermain catur. Ji laur dan yang lainnya menemaninya di samping. Adapun tuan ke sembilan Ji, dia menatap bos Ji dengan muram. Huo Liao dengan cemas memintanya untuk turun. Dia pikir itu sesuatu yang penting, tetapi ternyata dia hanya bermain catur dengan bosnya. Bukankah ini membuang-buang waktu? Ini karena keterampilan catur bos Ji tidak ada apa-apanya di hadapan Lin Fan. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa yang meminta bos Ji menjadi kakak laki-laki? Tunggu. Mengapa saya tidak melihat Little Lunatic, Mu Qing, dan Li Feng? Tiba-tiba, guru Ji Ji Wu mengamati desa dan bertanya dengan curiga. Seriuslah. Bos Ji melotot padanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Guru Ji Ji Wu mengangguk. Dia menatap bos Ji dengan curiga, lalu menatap Ji laur dan yang lainnya. Mengapa dia merasa suasananya tidak tepat? Bicara tentang iblis. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya turun dari langit dan mendarat di samping sekelompok tetua. Mengapa kamu turun dari puncak gunung? Tuan Ji Ji Wu memandang si gila dan Mu Qing dengan curiga. Orang gila itu terkekeh dan berkata, melihat pemandangan di belakang gunung, lebih mudah untuk bertemu dengan Pak Tua Qin, jadi kami kembali bersama. Setelah berkata demikian, dia mengedipkan mata pada Bos Ji dan yang lainnya. Bos Ji dan sekelompok tetua semuanya memiliki senyum tipis di wajah mereka. Qin Fei Yang juga menunjukkan ekspresi terima kasih. Kertas tidak bisa membungkus api, ayo! Kata orang gila. Oke. Qin Fei Yang menjawab dalam hati, lalu berjalan ke arah kelompok tetua dan membungkus hormat. Kakek buyut, buyut, kita juga harus pergi. Berangkat secepat ini. Tuan Ji Ji Wu kembali menatap Qin Fei Yang. Aku juga ingin tinggal di sini dan mengobrol denganmu, tetapi tidak ada cara lain, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Anak muda harusnya seperti ini, bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Bos Ji mengangguk. Tentu saja mereka tahu dia akan melarikan diri. Kakek buyut, kamu terlalu serius. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Jika ada waktu di masa mendatang, saya pasti akan mengunjungi kakek buyut dan nenek buyut. Qin Fei Yang tersenyum. Baguslah kalau kamu punya niat seperti itu. Pergi. Ji Lao Xi melambaikan tangannya. Dalam. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, akhirnya, terima kasih kepada kakek buyut dan nenek buyut atas bantuan kalian. Aku akan mengingatnya sepanjang hidupku. Tidak apa-apa. Kelompok tetua itu tertawa. Membantu apa? Hanya guru Ji Ji Wu yang berwajah curiga. Dia terus merasa ada sesuatu yang salah dengan ini. Tidak ada apa-apa. Bos Ji menggelengkan kepalanya. Kemudian, Qin Fei Yang menatap guru Ji Ji Wu lagi dan membungkuk kakek buyut, mohon jangan marah, karena itu berbahaya bagi tubuhmu. Aku berjanji akan berbakti kepadamu di masa depan. Apa yang membuat orang tua ini marah? Guru Ji Ji Wu bingung. Berbakti pada orang tua ini. Apa-apaan? Cepat pergi, cepat pergi. Bos Ji melambaikan tangannya dan mendesak. Meskipun baru dua hari sejak dia datang ke desa ini, Qin Fei Yang masih sedikit enggan untuk pergi sekarang. Karena setiap lelaki tua di sini adalah orang-orang yang ia sayangi. Namun, tidak ada perjamuan yang tidak berakhir. Titik. Ayo pergi. Frenzy, Mu Qing, dan Li Feng menyeret Qin Fei Yang bersama-sama dan melayang ke udara, terlihat seperti mereka tengah berlari menyelamatkan diri. Adapun Dong Zheng Yang, dia tinggal di desa. Adapun Serigala Bermata Putih dan Longkin, mereka masih berjuang di pegunungan di luar desa. Semoga beruntung. Dong Zheng Yang memandang keempat orang yang berangsur-angsur menghilang dan bergumam. Jangan khawatir. Surga membantu mereka yang layak. Bos Ji terkekeh, meletakkan bidak catur di tangannya, bangkit dan menatap Ji laur, ayo pergi memancing. Penangkapan ikan. Master Ji Ji terkejut dan buru-buru berkata, kami belum memutuskan pemenangnya. Kamu tidak akan membiarkanku menang, cepat atau lambat kamu akan kalah, apa gunanya berkompetisi. Bos Ji mengerutkan bibirnya dan mengikuti Ji laur, berjalan menuju sungai sambil tersenyum. Para lelaki tua lainnya menatap guru Ji Ji saat ini dengan senyum tipis di wajah mereka. Apa yang kamu tertawakan? Guru Ji Ji menjadi semakin bingung. Saudara Ji, sebaiknya kamu pergi ke puncak gunung untuk melihatnya. Ji lao Shi tersenyum penuh arti. Puncak gunung. Master Ji Ji menatap ke atas puncak gunung. Apa maksudnya ini? Tapi tiba-tiba, dia seakan teringat sesuatu, memandang ke arah hilangnya Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya, lalu menatap punggung Bos Ji, lalu menatap senyum di wajah Ji lao Shi dan yang lainnya, lalu segera meletakkan bidak catur di tangannya dan bergegas menuju puncak gunung. Kalian berempat bajingan kecil. Segera. Terdengar suara gemuruh di puncak gunung. Titik. Ayo cepat. Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya belum pergi jauh ketika mereka mendengar raungan Master Ji Ji. Wajah mereka berubah di tempat, dan mereka segera mempercepat langkah. Apa yang sedang terjadi? Di pegunungan. Serigala bermata putih, yang telah disiksa hingga hidungnya berdarah dan matanya bengkak, dan Long Kin yang sombong, juga mendengar auman Master Ji Ji. Keduanya menatap ke arah desa. Suara mendesing. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya terbang mendekat, melihat ke arah dua orang di bawah, dan berteriak, cepat pergi. Mereka berdua tertegun sejenak, lalu dengan cepat naik ke udara dan melarikan diri bersama mereka berempat. Apa yang sedang terjadi? Tuan Ji, apakah dia sedang memarahi Anda? Serigala bermata putih memandang mereka bertiga dengan curiga. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa dia memarahi kamu? Ini membingungkan. Guru Ji Ji U adalah orang yang baik, bagaimana mungkin dia memarahi orang lain? Ehem. Qin Fei Yang terbatuk kering, tampak sangat malu. Sekitar seratus napas kemudian, sekelompok enam orang melarikan diri dari pegunungan dan memasuki hutan. Qin Fei Yang akhirnya menceritakan situasinya kepada mereka berdua. Berengsek. Kamu gila. Beraninya kau punya desain di pohon tehnya. Serigala bermata putih tercengang. Mulut Long Kin tak dapat menahan diri untuk berkedut. Mereka memang sekelompok orang yang tidak menaati hukum. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa Bos Ji dan yang lainnya benar-benar membantu Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ramuan ajaib macam apa yang diberikan pada mereka. Hah. Qin Fei Yang tertawa datar. Tidak peduli apapun, dia akan menjadi orang yang memiliki pohon teh dewa di masa depan, jadi dia tidak perlu lagi mengjilat Long Chen. Tidak. Sekarang giliran Long Chen yang datang untuk menjilatnya. Karena pohon teh suci Long Chen tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Selain itu, ada teh terbaik. Ketika Long Chen melihatnya, dia pasti tidak akan bisa tenang. Saya sungguh mengagumi keberanianmu. Orang tua itu mungkin sudah gila sekarang. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa rencana selanjutnya? Qin Fei Yang menahan kegembiraan di hatinya, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian matanya bersinar dan dia berkata, ayo pergi ke Pulau Dewata lagi. Lagi. Raja Ilahi akan mencabik-cabik kita. Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Takut. Long Chen menatapnya dengan jijik. Mengapa saya harus takut? Apakah kamu bercanda? Serigala bermata putih mendengus dingin. Kamu dipukuli cukup parah. Frenzy memandang hidung White Eye Wolf yang memar dan wajah yang bengkak. Nyah. Wanita terkutuk ini telah menguasai kehendak dao surgawi, tapi dia tidak memberitahuku. Kakak macam apa kamu? Serigala bermata putih melotot padanya. Kalau saja dia tahu, dia tidak akan berani mengatakan hal itu kepada naga es. Lalu apakah dia membuka segelnya untukmu? Frenzy bertanya. Segel. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Jiang Yunsuang, Jiang Xing, dan Jiang Zishan sudah mati. Kita bisa membuka segel ketiga kotak besi itu. Frenzy mengangguk, lalu mengerutkan kening dan bertanya, jangan bilang kamu pernah dipukuli olehnya dan tidak memikirkan hal ini sama sekali. Mulut Serigala bermata putih berkedut saat mendengar ini. Dia benar-benar lupa tentang hal itu, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Dia mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya. Aku hanya tidak punya kesempatan untuk mengatakannya. Frenzy tidak bisa berkata apa-apa lagi. Serigala bermata putih menatap Longkin, mengusap wajahnya yang memar, dan berkata, wanita sialan, kau benar-benar wanita yang menepati janjimu. Maaf. Wajah Longkin menjadi gelap, dan dia mendengus, aku benar-benar tidak setuju dengan ini. Apa maksudmu? Kau belum selesai, kan? Serigala bermata putih sangat marah. Jangan bersikap tidak masuk akal. Longkin melotot ke arah Serigala bermata putih dan berkata, kali ini, aku tidak ingin mempersulitmu, karena kita sepakat bahwa kau harus membunuh bakat surgawi dari kerajaan ilahi. Kali ini, Jiang Yunsuang dan dua lainnya dibunuh oleh Kinfei Yang. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Hah. Serigala bermata putih tercengang. Frenzy, Mu Qing, dan Li Feng juga tercengang. Tampaknya ada hal seperti itu. Belum lagi Serigala bermata putih dan tiga lainnya, bahkan Kinfei Yang mengabaikan masalah ini. 4.103. Bagaimana sekarang? Mu Qing kembali sadar dan bertanya pada Kinfei Yang dan tiga orang lainnya. Jika tidak dihitung, bukankah Jiang Yunsuang dan dua orang lainnya akan terbunuh sia-sia? Serigala bermata putih melirik Longkin dan berkata tanpa daya, wanita terkutuk, tidak bisakah kita membicarakan ini? Aturan adalah aturan. Longkin memalingkan kepalanya dan mengalihkan pandangan. Aturan sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Lagi pula, ayahmu tidak berada di kerajaan ilahi sekarang. Apa yang kau takutkan? Lagi pula, kau sudah memukulku seperti ini. Bukankah seharusnya kau mengganti kerugianku? Serigala bermata putih menatap Longkin dengan iba, air mata hampir keluar dari matanya. Kamu pantas dipukuli. Longkin mendengus dingin. Ya, ya, ya. Saya pantas mendapatkannya. Aku orang yang menyebalkan. Aku akan minta maaf padamu dan mengakui kesalahanku. Apakah itu cukup? Bisakah kau merendahkan dirimu seperti orang bodoh sepertiku? Serigala bermata putih itu menunjukkan sikapnya yang keras kepala. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan Longkin dan tersenyum manis. Longkin mengangkat kepalanya dengan bangga, tetapi dia melirik serigala bermata putih dari sudut matanya. Melihat serigala bermata putih saat ini, dia tidak bisa menahan tawa. Bukankah dia sangat sombong? Sekarang dia punya waktu untuk meminta bantuan. Bisakah kamu membuat pengecualian untukku? Lihatlah betapa dalamnya hubungan kita sekarang. Apakah kamu sanggup melihat kami khawatir seperti ini? Serigala bermata putih mencengkeram lengan ramping Longkin dan mengguncangnya. Seolah-olah dia bertingkah genit. Hal itu membuat Longkin merinding sekujur tubuhnya. Tidak bisakah kau membuatku jijik? Longkin menepis tangan serigala bermata putih. Jangan seperti ini. Aku hanya seekor kodok. Tidak bisakah aku memohon padamu, Dewi? Bagaimanapun, dia telah dipukuli seperti ini dan kehilangan muka. Dia tidak peduli dengan harga dirinya yang tersisa. Seekor katak. Longkin tercengang. Demi menghancurkan segel, orang ini terlalu tidak bermoral. Dia tertawa dingin dan berkata, Kali ini kau tahu tempatmu. Jadi Anda setuju? Serigala bermata putih bertanya. Longkin mengerutkan kening. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan saat dia berkata, Hanya kali ini. Jangan lakukan itu lagi. Terima kasih, terima kasih. Seperti yang diharapkan dari seorang Dewi. Serigala bermata putih begitu gembira sehingga ia meraih bahu Longkin dan mencium wajahnya. Aduh. Kin Fe yang tercengang. Orang gila, Mu Qing, dan Li Feng juga tercengang. Bahkan Longkin pun tercengang. Dia dicium begitu saja. Serigala bermata putih juga menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresinya membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia menciumnya? Suasananya sangat canggung. Wajah Longkin berangsur-angsur memerah. Itu. Jangan marah. Saya terlalu bersemangat dan tidak bisa menahan diri. Bahkan saya tidak tahu bahwa saya akan melakukan hal seperti ini. Serigala bermata putih melambaikan tangannya sambil mundur. Harimau betina ini pasti akan mengamuk lagi. Seperti yang diharapkan. Ketika Longkin sadar kembali, dia langsung marah. Saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Dengarkan penjelasanku. Serigala bermata putih itu berbalik dan berlari. Sambil berlari, dia berteriak. Bagaimana dia bisa menghadapi Suster Feng? Tidak. Dia seharusnya mengkhawatirkan dirinya sendiri sekarang. Kalau saja kakak Feng tahu tentang ini, akhir hidupnya pasti akan lebih menyedihkan. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Sudah berakhir. Dia akan kehilangan nyawanya. Ini sungguh menarik. Orang gila itu bergumam sambil memandang serigala bermata putih yang tengah berlari menyelamatkan diri. Memang, Mu King mengangguk. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum jenaka. Akan lebih seru lagi kalau Fire Dance tahu tentang itu. Qin Fei yang menatap keduanya tanpa berkata apa-apa. Itu adalah kasus khas orang yang ingin melihat kekacauan dunia. Namun, serigala bermata putih ini terlalu berlebihan. Merasa senang adalah hal yang wajar, tetapi mengapa dia melakukan hal seperti itu? Bukankah dia hanya mencari masalah? Ratapan itu berlangsung lama sebelum berhenti. Tidak lama setelah itu, mereka berdua kembali. Serigala bermata putih itu bahkan lebih menderita. Hidungnya tidak hanya memar dan matanya bengkak, tetapi mulutnya juga seperti sosis. Adapun Longkin, melihat ke arah Qin Fei yang dan tiga orang lainnya, pipinya memerah. Dia mendengus dingin. Benar saja, tidak ada pria baik. Qin Fei yang dan tiga orang lainnya saling berpandangan. Ini terlalu polos. Terutama Mu King dan Li Feng. Kita bahkan belum punya pasangan. Bagaimana mungkin kita bukan lelaki baik? Kalian telah memukuli dan memarahi kami. Sekarang saatnya membantu kami membuka segelnya. Serigala bermata putih mengusap wajahnya yang memar dan mengeluarkan dua kotak besi. Ini adalah kotak besi yang berisi dua warisan. Longkin memutar matanya ke arahnya. Dia memurnikan dua tetes esensi darah dan meneteskannya ke kotak besi. Ketika esensi darah menyatu ke dalam kotak besi, lapisan segel segera muncul. Segera setelah itu, dengan suara keras, segel itu pecah. Aura hukum kehidupan dan hukum kehancuran segera menyeruak keluar. Kali ini, Serigala bermata putih akhirnya bersemangat. Dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Selama dia menyatukan kedua warisan ini, dia akan mampu menguasai kehendak Dao Surgawi. Dan kecepatan fusinya akan lebih cepat dari Longchen. Karena dia sendiri telah menguasai hukum kehidupan dan hukum kehancuran, dia tidak perlu menghabiskan waktu untuk memahaminya dan dapat langsung menggabungkan keduanya. Namun, dengan pelajaran sebelumnya, kali ini dia tidak bertindak impulsif dan menjauh dari Longkin. Longkin menatap Sigila dan Li Feng dan berkata, kita masih bisa membuka satu segel lagi. Siapa di antara kalian berdua yang akan pergi lebih dulu? Saudara Gila, kau duluan. Li Feng tertawa. Kalau begitu, aku akan bersikap tidak masuk akal. Sigila tertawa dan mengeluarkan sebuah kotak besi. Ketika segel dibuka, kekuatan waktu menderu keluar bagaikan air pasang. Jelas sekali. Inilah pewarisan makna hakiki hukum waktu. Serigala bermata putih melirik ke arah Sigila, lalu menatap Kinfei Yang dan mendesak, cepat kirim kami ke istana. Kinfei Yang tersenyum. Tepat saat mereka hendak menghilang, Serigala bermata putih menatap Longkin dan berteriak, Wanita Sialan, tunggu saja. Saat aku menguasai kehendak Dao Surgawi, aku pasti akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Segel di tangannya telah dilepas, jadi tentu saja dia tidak perlu takut lagi, jadi dia tidak bermoral. Wajah Longkin menjadi gelap. Ria yang nakal sekali. Dia benar-benar dicium oleh bajingan seperti itu. Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya marah. Itu. Apa yang terjadi sebelumnya mungkin benar-benar kecelakaan, jangan dimasukkan ke hati. Kinfei Yang memandang Longkin dan tersenyum menenangkan. Jika itu kamu, apakah kamu tidak akan menyimpannya dalam hati? Jangan mengatakannya begitu enteng, oke. Longkin mendengus dingin. Hah. Kinfei Yang tertawa datar. Namun, jika ini terus berlanjut, sesuatu benar-benar akan terjadi. Ada pepatah yang mengatakan, berkelahi adalah cinta, memarahi adalah cinta. Jika Anda tidak berkelahi dan memarahi, Anda tidak akan jatuh cinta. Pada saat itu, kedua orang ini mungkin benar-benar mempunyai perasaan satu sama lain. Tidak. Orang yang melihat-melihat lebih jelas daripada orang yang terlibat. Dilihat dari kinerja keduanya saat ini, mereka sebenarnya mempunyai perasaan satu sama lain di dalam hati mereka. Hanya saja mereka belum menyadarinya. Apa yang harus mereka lakukan? Mendukung. Bagaimana mereka bisa melewati Fire Dance? Bagaimana mereka bisa melewati Reveret Dragon dan Ice Dragon? Menolak. Ada pepatah lama tentang ini, lebih baik merobohkan sepuluh kuil daripada menghancurkan sebuah pernikahan. Sungguh sulit untuk dilakukan. Tampaknya ia harus berbicara panjang lebar dengan serigala bermata putih. Ini tidak bisa terus berlanjut. Li Feng menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, Qin Da Ge, apakah kita akan pergi ke Pulau Mistis sekarang? Qin Fei Yang menatap matahari di langit dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak terlalu mencolok. Ayo kita pergi di tengah malam saat suasana sepi. Dinasti Tengah, Klan Laut, dan Klan Binatang. Mereka tidak boleh lengah menghadapi ketiga raksasa ini. Sebenarnya, aku sedikit iri pada Dong Zheng Yang. Mu Qing menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Qin Fei Yang terkejut dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Memang, tetapi tekanan pada kita juga berkurang. Karena Dong Zheng Yang tinggal di desa, mereka tidak perlu khawatir tentang kemampuan mendalam tertinggi yang dibutuhkan Dong Zheng Yang di masa mendatang. Lagi pula, Bos Ji Dan yang lainnya telah mengatakan bahwa ketika Dong Zheng Yang memahami kehendak Dao Surgawi, Dong Zheng Yang akan datang mencari mereka. Sekarang, Mu Tian Yang memilikinya. Leluhur iblis juga memiliki warisan yang cukup. Hanya Mu Qing yang tersisa. Ketika kekuatan mendalam tertinggi Mu Qing telah terkumpul, tibalah waktunya untuk membuat rencana bagi orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, tanah leluhur Klan Naga Ilahi Emas Ungu. Di Aula Kuno, Ji Yun Hai berjongkok di tanah, memegang Ji Sao Yi yang tak sadarkan diri. Matanya penuh amarah saat ia menatap raja yang duduk di atas dan meraung, kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan padaku. Mendesah. Sang Raja menghela nafas dan menjelaskan situasinya secara rincin. Apa? Bajingan kecil itu lagi. Sialan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ji Yun Hai sangat marah, matanya dipenuhi kebencian. Merasakan kebencian Ji Yun Hai terhadap Kin Fe Yang dan yang lainnya, hati Sang Raja bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Yun Hai, jangan gegabuh. Kakek dan yang lainnya telah menjelaskan bahwa kamu tidak boleh membenci mereka, dan kamu tidak boleh menyerang mereka secara pribadi. Mengapa? Ji Yun Hai menatap raja dengan tak percaya. Bajingan kecil ini telah merenggut jiwa tempur Ji Sao Yi, dan dia tidak boleh membenci mereka. Bukankah ini berarti berpihak pada orang luar? Karena Sang Raja terdiam sejenak, tetapi akhirnya, ia tidak menyembunyikannya dan mendesah. Karena para tetua ini telah memperjelas pendirian mereka. Dia tidak bisa menyembunyikannya. Lagi pula, Ji Sao Yi ada di desa saat itu. Meskipun Ji Sao Yi sudah tidak sadarkan diri saat kelompok tetua itu sepenuhnya menyatakan pendirian mereka. Tidak sulit menebak dari sikap kelompok tetua itu terhadap Kin Fei Yang dan yang lainnya. Apa? Tatapan Ji Yun Hai bergetar. Sudah menjelaskan pendirian mereka. Ini terlalu kekanak-kanakan. Apakah mereka tidak takut kalau sang penguasa akan mengetahuinya dan mendatangkan malapetaka pada klan naga ilahi ungu emas mereka? Masalah ini masih perlu dirahasiakan. Sekarang, aku tidak menyembunyikannya darimu karena aku percaya padamu. Bagaimanapun, kita adalah saudara-saudara, dan menurutku saudara harus memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Karena itu, kamu tidak boleh mengungkapkan masalah ini kepada orang lain, termasuk anggota klan kami. Sang Raja mengingatkan. Saya tahu betapa seriusnya masalah ini, tetapi saya masih belum bisa memahaminya. Kemampuan apa sebenarnya yang mereka miliki untuk membuat kakek dan yang lainnya begitu mempercayai mereka. Ji Yun Hai mengangkat alisnya. Meskipun saya merasa ini agak konyol, saya harus mengakui bahwa kelompok anak muda ini lebih menonjol daripada kami, generasi yang lebih tua. Apakah kamu tahu di mana pemilik battle soul yang terkuat sekarang? Sang Raja bertanya. Ji Yun Hai menggelengkan kepalanya. Mereka semua ada di samping Kin Feiyang. Dan cucuku, Kin Batian, juga cucumu. Dia adalah pemilik mata reinkarnasi. Sang Raja mendesah. Apa? Tatapan Ji Yun Hai bergetar. Kin Feiyang memiliki mata surga. Dan Kin Batian sebenarnya adalah pemilik mata reinkarnasi. Oleh karena itu, mungkin inilah alasannya mengapa kakek dan yang lainnya membuat pendirian mereka jelas. Kini, sepuluh jiwa pertempuran terkuat, mata surga, mata kehidupan, mata keputusasaan, mata kejahatan, mata surga, dan mata takdir, telah berevolusi. Sedangkan untuk mata reinkarnasi, mata kehancuran, mata kelupaan, dan mata kehampaan yang tersisa, tidak akan lama lagi sebelum mereka berevolusi. Ketika sepuluh jiwa pertempuran terkuat berkumpul, pikirkanlah, seperti apa pemandangan yang akan terjadi. Sang Raja mendesah. Memikirkan hal ini, meski temperamennya tenang, dia tidak dapat menahan perasaan gembira. 4.104. Ji Yun Hai tercengang. Dia tidak pernah menyangka orang tua itu akan mengambil keputusan seperti itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa semua pemilik jiwa pertempuran yang terkuat akan bersama Qin Fei Yang. Lelucon macam apa ini? Mata surga mampu mengalahkan semua orang dan bahkan kerajaan ilahi tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi sembilan pemilik jiwa pertempuran lainnya. Aku tahu, apapun yang kukatakan, kau pasti akan menyimpan dendam. Namun, kamu tidak dapat melakukan apapun yang akan menyakiti klan naga ilahi emas ungu. Tuhan memperingatkan. Bahkan kakek dan yang lainnya sudah menjelaskannya dengan jelas. Apalagi yang bisa kukatakan. Ji Yun Hai menertawakan dirinya sendiri. Meskipun dia saudara laki-laki sang Tuhan, bakat dan pemahamannya jauh lebih lemah daripada sang Tuhan. Belum lagi Tuhan. Sebagai putra dewa, dewa langit ji juga keponakannya. Dia telah memahami kehendak langit, sementara dia baru memahami makna hakiki dari dua hukum terkuat. Bahkan Ryuko dan yang lainnya sudah menyusulnya. Jadi, meskipun dia adalah saudara kandung sang penguasa, dia tidak punya hak berbicara di klan naga ilahi emas ungu atau bahkan seluruh kerajaan ilahi, apalagi menantang orang-orang tua seperti Bos Ji. Mendesah. Sang Tuhan mendesah. Jelaslah bahwa Ji Yun Hai tidak mau. Tetapi situasinya telah diputuskan dan dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa meminta kembali mata takdir pada Dong Zeng Yang. Aku kembali dulu. Ji Yun Hai menggendong Ji Sao Yi yang tak sadarkan diri dan berkata kepada Tuhan. Oke. Sang Tuhan mengangguk. Namun, sebelum Ji Yun Hai berbalik, Sang Penguasa mengulurkan tangannya dan berteriak, tunggu. Apakah ada hal lainnya? Ji Yun Hai menatapnya dengan bingung. Bagaimana dengan ini? Kamu, Sao Yi, dan Tian Feng akan meluangkan waktu untuk pergi ke tanah warisan dan menerima warisan dari tiga ribu inkarnasi. Ini akan menjadi kompensasimu. Kata Tuhan. Hah. Ji Yun Hai menatap Tuhan dengan kaget. Benarkah hal ini? Dia sebenarnya ingin mereka pergi ke tanah warisan. Sang Dewa berkata, Saya harap setelah menerima tiga ribu inkarnasi, kamu dapat sepenuhnya melupakan dendam terhadap Qin Fei Yang. Lalu bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada kakek dan yang lainnya? Untuk menerima warisan tiga ribu inkarnasi, Anda harus mendapatkan persetujuan mereka. Ji Yun Hai bertanya dengan tergesa-gesa. Kau tak perlu khawatir tentang hal ini. Jika saatnya tiba, aku akan membawa duri dan meminta hukuman. Sang Raja tersenyum tipis. Kakak. Mata Ji Yun Hai memerah. Bagi klan naga ilahi emas ungu, tiga ribu klon merupakan harta karun tertinggi. Tidak ada seorang pun yang tidak menginginkannya. Tetapi, aturan ras naga ilahi ungu emas agak ketat. Sekalipun dia keturunan langsung, kalau tidak punya bakat menonjol, dia tidak akan memenuhi syarat. Ji Yun Hai sudah lama menginginkannya. Sayangnya bakatnya terlalu buruk. Dia bahkan berpikir bahwa mungkin tidak ada harapan dalam hidup ini. Namun siapa yang menyangka kali ini, justru ia mendapatkan berkah tersembunyi dan kesempatan itu. Dan dia tidak satu-satunya. Bahkan putranya, Ji Tian Feng, dan cucunya, Ji Sao Yi, juga menerima kesempatan ini. Itu adalah keberuntungan yang luar biasa. Meskipun mata takdir sangat kuat, dia percaya bahwa tiga ribu klon adalah teknik paling kuat dari ras naga ilahi ungu emas. Terima kasih, kakak. Ketika dia sadar kembali, dia langsung berlutut di tanah dan berbicara dengan air mata di matanya. Raja buru-buru bangkit dan maju untuk membantu Ji Yun Hai berdiri. Ia tersenyum dan berkata, kita ini saudara-saudara, mengapa kau mengatakan semua ini? Hargai kesempatan ini dan jangan mengecewakan saya. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku tidak akan mencari masalah dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aku juga akan merahasiakannya. Ji Yun Hai berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu. Namun, kamu harus mengendalikan Tian Feng dan Sao Yi dengan baik. Terutama Sao Yi. Mata takdirnya telah dicuri, dan dia bahkan membenci kakek dan yang lainnya. Ini harus dihentikan. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkannya di masa depan. Kata Raja dengan suara rendah. Apa? Dia membenci kakek dan yang lainnya. Ji Yun Hai terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat Ji Sao Yi yang tidak sadarkan diri dan berkata dengan marah, bajingan ini, beraninya dia. Larut malam. Di Pulau Mistis. Segalanya telah kembali tenang. Pulau Mistis yang hancur kini mengambang di langit malam dalam kondisi sempurna lagi. Namun sekarang, pengamanannya bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Tetapi bagi Qin Fei Yang, tidak peduli seberapa ketat keamanannya, itu tidak ada gunanya. Ini karena kekuatan mereka saat ini cukup untuk menghancurkan pertahanan apapun. Pada saat ini, di belakang Pulau Mistis, Qin Fei Yang, Long Qin, Mu Qing, dan Li Feng berdiri menghadap angin. Mereka memilih memasuki Pulau Mistis dari belakang karena mereka ingin menghindari Pulau Mistis dari depan. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di Pulau Mistis itu. Bagian belakang Pulau Mistis itu dipenuhi gunung-gunung megah. Meskipun ada banyak orang kuat dari Pulau Mistis yang bersembunyi di pegunungan, dan dari segi kualitas, mereka jauh lebih unggul daripada Pulau Mistis. Namun dari segi kuantitas, mereka hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan Pulau Mistis. Hal yang paling penting adalah, di pegunungan di belakang adalah keturunan langsung dari Pulau Mistis. Mereka memiliki pikiran yang sama dengan Raja Ilahi. Selama Raja Ilahi memberi perintah, berita itu tidak akan bocor. Namun Pulau Mistis itu berbeda. Orang-orang di Pulau Mistis merupakan keturunan langsung dari Pulau Mistis. Meskipun mereka juga menghormati Raja Dewa, jumlah orangnya terlalu banyak. Bagaimana jika berita itu bocor? Jadi, bahaya tersembunyi ini harus diwaspadai. Siapa ini? Segera. Di pegunungan, seseorang menemukan Kinfei Yang dan yang lainnya. Beberapa sosok melintas di langit bagaikan kilat dan mendarat di tepi pulau. Orang-orang ini berusia setengah baya dan berpakaian hitam. Seperti hantu, mereka membaur dengan kegelapan malam. Jika mereka tidak berbicara terlebih dahulu, akan sulit untuk menemukan mereka. Mereka adalah penegah hukum Pulau Mistis yang bertanggung jawab untuk berpatroli di pulau tersebut. Namun, ketika mereka melihat wajah Kinfei Yang dan yang lainnya, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mengapa iblis ini datang lagi ke Pulau Mistis? Jangan gugup. Tepat saat mereka hendak memanggil bala bantuan, Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, kami di sini untuk mengunjungi Raja Dewa. Silakan melapor kepadanya. Mengunjungi. Mereka sedikit tercengang. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dua kali mereka datang ke Pulau Mistis untuk membuat masalah. Kali kedua, mereka langsung menghancurkan Pulau Mistis. Sekarang mereka datang berkunjung. Siapa yang mereka coba tipu? Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum-minuman beralkohol. Jika Anda memaksa kami untuk bertindak, Anda hanya akan sial. Cahaya dingin melintas di mata Longkin. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan seperti Kinfei Yang dan yang lainnya, setelah menguasai kehendak surga, dia merasa penuh percaya diri. Pupil mata mereka mengecil. Salah satu penegak hukum buru-buru berkata, Raja Dewa sedang berkultivasi dalam pengasingan. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan menemui siapapun berkultivasi dalam pengasingan. Kinfei Yang tercengang. Bukankah seharusnya dia memperbaiki tubuhnya? Karena saat itu, tubuh Raja Dewa dan sepuluh penguasa klan Dewa telah dihancurkannya. Tapi sekarang, bagaimana dia bisa berkultivasi? Mungkinkah Raja Dewa dan sepuluh Dewa tertinggi terlalu malu untuk mengatakan kebenaran, jadi mereka berbohong dan mengatakan bahwa mereka sedang berkultivasi. Mata Li Feng berkilat penuh niat membunuh dan berkata, bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan, biarkan dia keluar segera. Jika tidak, kami tidak keberatan menghancurkan Pulau Mistis itu lagi. Anda. Para penegak hukum melotot ke arah Li Feng. Dia terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius klan Dewa. Longkin berkata, saya akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak melaporkannya, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Ayo pergi, ayo pergi. Sebelum Longkin bisa menghitung, para penegak hukum sudah kacau balau. Salah satu dari mereka segera berbalik, mengaktifkan momen waktu, dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Penegak hukum yang tersisa menatapkin Fei Yang dan yang lainnya dengan waspada. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak patuh hukum. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan dibunuh. Setelah beberapa saat, para penegak hukum yang telah pergi akhirnya kembali. Dia menatapkin Fei Yang dan yang lainnya, menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan token, melangkah maju, dan membuka penghalang. Dia berkata, Raja Dewa mengundang kalian ke Istana Dewa untuk mengobrol. Pimpin jalan. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah dia benar-benar meminta mereka pergi ke Istana Ilahi? Para penegak hukum lainnya diam-diam terkejut. Beraninya aku mewariskan perintah itu. Para penegak hukum tersenyum tak berdaya. Sebenarnya dia tidak mengerti mengapa Raja Ilahi ingin bertemu dengan orang-orang ini. Kalau begitu, pergilah dengan cepat. Jangan abaikan apapun di jalan. Para penegak hukum mengingatkannya. Aku tahu. Para penegak hukum menanggapi dan segera membawa Qin Fei Yang dan yang lainnya ke area pusat Gunung Ilahi. Beberapa detik kemudian, sebuah gunung raksasa yang mengjulang tinggi memasuki pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Gunung raksasa itu tingginya puluhan ribu kaki. Di puncak gunung itu berdiri istana yang megah. Ini adalah kediaman Raja Ilahi, Istana Ilahi. Istana itu dikelilingi taman, pohon-pohon kecil tumbuh subur, ratusan bunga bermekaran, dan ada sungai yang jernih. Di depan istana ada alun-alun kecil. Tidak ada seorangpun yang terlihat. Sekelompok orang mendarat di alun-alun. Tempat ini dikelilingi oleh awan dan kabut, dengan gunung-gunung yang indah dan air yang jernih. Dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti negeri dongeng. Tuan Raja Dewa, Qin Fei Yang dan yang lainnya telah dibawa ke sini. Para penegak hukum tunduk pada istana yang tertutup. Sebelum para penegak hukum selesai berbicara, pintu istana perlahan terbuka. Para penegak hukum memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata, silakan masuk. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berjalan menuju istana ilahi. Long Qin, Mu Qing, dan Li Feng mengikuti dari belakang. Ada sedikit kekhawatiran di mata para penegak hukum, tetapi mereka tidak berani menyelah. Mereka diam-diam menyaksikan mereka berempat menghilang ke dalam istana ilahi. Ledakan. Pintu istana ditutup. Di istana. Ada susunan batu giyok dan samrut yang menakjubkan. Tanahnya juga ditutupi dengan batu giyok seputih salju. Sungguh menakjubkan. Di istana samping, Raja Dewa duduk sendirian di meja teh. Di atas meja teh, tidak hanya ada teko teh, tetapi juga pembakar dupa yang indah. Aroma samar melayang di udara. Raja Dewa senior, suasana hatimu sedang baik. Qin Fei Yang berjalan mendekat sambil tersenyum. Raja Dewa mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan acu-ta'acu, kamu datang dari belakang pulau di tengah malam. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu. Jangan buang-buang waktuku, katakan saja. Kempatnya berjalan ke meja teh. Tanpa meminta izin dari Raja Dewa, mereka duduk tepat di seberangnya. Kemudian, mereka mengamati Raja Dewa. Raja Ilahi masih dalam bentuk jiwa ilahi. Raja Dewa mengangkat alisnya, ada sedikit rasa jengkel di antara alisnya. Dia paling jengkel dengan kelompok orang ini sekarang. Awalnya dia tidak ingin melihatnya sama sekali. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Sekarang tubuhnya dan sepuluh Yang Mulia telah hancur, jika Qin Fei Yang menyerang saat ini, klan Dewa pasti akan hancur. Oleh karena itu, dia menahan amarah dan niat membunuhnya untuk menerima Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ini juga merupakan cara untuk menunjukkan bahwa dia takut memecahkan vas. 4.105 Raja Dewa, tidak perlu memperlakukan kami dengan tidak baik. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apakah aku harus berterima kasih padamu? Ketika Raja Dewa mendengar ini, dia tidak dapat menahan tawa. Mereka menghancurkan Pulau Dewata sebanyak dua kali, membunuh tiga orang jenius Jiang Yun Suang, dan bahkan dengan berani menjara urat nadi dan urat kristal gunung Dewata mereka. Pada hari itu, lebih dari separuh ras Dewata di kota Dewata terbunuh atau terluka. Ini sudah bisa dianggap pertumpahan darah. Dengan perseteruan berdarah seperti itu, apakah mereka masih harus menghadapinya dengan senyuman? Kita masih memiliki sedikit kesadaran diri. Terima kasih, tentu saja kami tidak berani mengharapkannya. Namun, aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan pada ras ilahi. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mata Sang Raja Ilahi berubah dingin. Pikirkan tentang apa yang Kerajaan Ilahi Anda lakukan terhadap alam awan langit kami. Belum lagi menargetkan Anda sekarang, bahkan jika kami memusnahkan ras Anda, itu tidak akan cukup untuk memuaskan kebencian di hati kami. Longkin mendengus dingin. Raja Dewa mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, kali ini, kita menyerbu alam awan langit. Apakah kita menyebabkan kerusakan pada alam awan langit? Tampaknya selalu kau lah yang menyakiti kami. Terakhir kali Kerajaan Ilahi menyerbu alam awan langit, ras ilahi kita tidak muncul dari awal hingga akhir. Itu semua dilakukan oleh klan naga ilahi emas ungu dan ras manusia. Kau tidak pergi untuk menyelesaikan masalah dengan mereka, tetapi datang untuk mengincar ras ilahi kita. Apa maksudnya ini? Sang Raja Dewa sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Apa yang kamu katakan memang masuk akal. Namun, kali ini, karena kami ada di sini, kamu tidak punya kesempatan untuk membantai makhluk-makhluk di alam awan langit. Longkin tersenyum dingin. Sang Raja Dewa terdiam. Memang, jika bukan karena Kinfei Yang dan yang lainnya yang menghalangi invasi kerajaan ilahi, alam awan langit saat ini pasti akan berada dalam situasi yang mengerikan. Seperti kata orang dahulu, karma adalah sebuah siklus, dan pembalasan bukanlah hal yang baik. Jadi, pasti ada sebab dan akibat. Jika kau tidak punya niat untuk menyakiti alam awan langit, mengapa kami harus berurusan denganmu? Mengenai pembunuhan Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, pertemuan para jiwa pejuang terkuat selalu menjadi pertarungan takdir. Kau yang mati, atau aku yang mati. Semuanya tergantung padamu. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Sang Raja Dewa berkata dengan marah, lalu mengapa kita tidak merebut saja jiwa pertempuran mereka? Mengapa harus membunuh mereka? Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, sudah ku bilang sebelumnya. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri kalian sendiri dan penguasa kerajaan ilahi kalian. Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Sekarang setelah keadaannya seperti ini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Saat itu, penguasa kerajaan ilahi memberi kita lebih dari sepuluh warisan yang identik, berpikir bahwa dia dapat mempersulit kita. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kita akan pergi ke Naga S dan menukar warisan yang kita butuhkan. Namun, meskipun Naga S telah memberi kita warisan, ada syarat tambahan. Itu berarti membunuh para jenius di kerajaan ilahi kalian. Setiap kali kita membunuh seorang jenius, kita dapat membuka segel salah satu warisan. Untuk membuka segel warisan ini, kita harus bergerak melawan para jenius di kerajaan ilahi Anda. Itulah alasannya. Adapun Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya, hanya bisa dikatakan bahwa mereka kurang beruntung. Karena mereka adalah para jenius kerajaan ilahi dan memiliki jiwa pejuang yang terkuat, mereka tentu saja menjadi target kita. Kata Qin Fei Yang. Apa? Naga S punya begitu banyak warisan. Sang Raja Dewa terkejut. Ini bukan tugas yang sulit bagi Naga S. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Raja Dewa berkata dengan suara yang dalam, ngomong-ngomong, bukan saja Sang Penguasa Gagal merencanakan sesuatu terhadap mereka, tapi dia juga membantu kalian. Bisa dibilang begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Nasib memang membodohi kita. Sang Raja Dewa tersenyum pahit. Dia mengira masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, tapi dia tidak menyangka kalau itu akan menjadi bumerang dan membunuh ketiga orang jenius Jiang Yun Suang. Dia benar-benar menuai apa yang dia tabur. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan suara yang dalam, jadi, kamu masih ingin memburu 12 orang jenius di kerajaan ilahi. Karena jumlah warisannya ada 15. Tentu saja, mereka harus memburu 15 orang jenius. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, biar aku katakan dengan jelas, jangan pernah berpikir untuk memburu para jenius dari ras ilahi kita di masa depan. Sang Raja Dewa mencibir. Qin Fei Yang tertegun dan menatap Raja Dewa dengan mengejek. Dia tersenyum dan berkata, apakah menurutmu kami benar-benar bodoh karena memberitahumu hal sepenting itu sebelumnya? Bukankah begitu? Raja Dewa menatap Qin Fei Yang dengan dingin. Jika dia memberitahunya terlebih dahulu, dia bisa menyembunyikan semua kejeniusan ras ilahi dan tidak memberi Qin Fei Yang kesempatan untuk memburu mereka. Salah. Jika kamu bisa memikirkannya, bagaimana mungkin aku tidak bisa? Alasan mengapa aku memberitahumu sekarang adalah karena aku telah mengubah targetku. Aku tidak berencana untuk menyerang para jenius dari ras dewa, ras manusia, atau ras naga dewa emas umu lagi. Tentu saja. Jika mereka datang untuk mencari kematian, aku dengan senang hati akan mengambil nyawa mereka. Qin Fei Yang terkekeh. Mengubah target Anda. Apa maksudmu? Sang Raja Dewa terkejut. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ia menatap Raja Dewa dan berkata sambil tersenyum, Ras Laut, Ras Binatang, dan Dinasti Tengah seharusnya juga memiliki banyak orang jenius. Anda. Raja Dewa menatap Qin Fei Yang dengan kaget. Dia benar-benar mengubah targetnya ke Ras Laut, Ras Binatang, dan Dinasti Tengah. Ras Laut, Ras Binatang, dan Dinasti Tengah semuanya setia kepada penguasa kerajaan ilahi. Membunuh para jenius dari ketiga kekuatan ini sama saja dengan melemahkan penguasa kerajaan ilahi. Ini bukan hanya hal yang baik untuk alam awan langit, tetapi juga untuk Ras Dewa. Qin Fei Yang tersenyum. Pupil mata Raja Dewa mengecil. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Enam kekuatan utama kerajaan ilahi adalah Ras Manusia, Ras Ilahi, Ras Naga Ilahi Emas Ungu, Ras Laut, Ras Binatang, dan Dinasti Tengah. Di antara mereka, Ras Manusia, Ras Dewa, dan Ras Naga Dewa Emas Ungu harus dianggap sebagai satu kubu. Juga, Ras Laut, Ras Binatang, dan Dinasti Tengah termasuk dalam kelompok yang sama. Jika aku menargetkan mereka, bukankah Ras Dewa, Ras Manusia, dan Ras Naga Dewa Emas Ungu juga akan mendapat keuntungan. Qin Fei Yang terkekeh. Bagaimana kamu tahu semua ini? Sang Raja Dewa pun kebingungan. Begini saja, tujuan kunjunganku adalah untuk memintamu bekerja sama dengan kami dan melenyapkan penguasa kerajaan ilahi. Kata Qin Fei Yang. Anda, Sang Raja Dewa tiba-tiba berdiri, wajahnya penuh kengerian. Jangan khawatir. Penguasa kerajaan ilahi telah dibawa ke neraka Raja Neter oleh Naga Es dan binatang pemakan surga. Sekarang, apapun yang kita katakan atau lakukan, dia tidak akan tahu. Qin Fei Yang tersenyum. Aku tahu tentang ini, Sang Otark Manusia telah menyebutkannya. Tetapi kamu ingin Ras Dewa bekerja sama denganmu untuk melenyapkan Sang Penguasa. Ini sama saja menyeret Ras Dewa bersamamu. Ini benar-benar tercelah. Kita bicarakan nanti saja. Apakah kamu punya kemampuan? Kau harus tahu bahwa dia adalah penguasa kerajaan ilahi. Dia punya cara untuk menghancurkan segalanya. Kata Raja Dewa dengan nada meremehkan. Iya. Kekuatan Sang Penguasa memang kuat. Tetapi apakah kamu bersedia membiarkan nasib Ras Ilahi dikendalikan oleh tangannya selamanya? Apakah kau tahu mengapa Ras Binatang, Ras Samudera, dan Dinasti Tengah tidak ikut serta dalam dua invasi alam awan langit? Karena merekalah orang-orang yang benar-benar dipercaya oleh Sang Raja. Ras Dewa, Ras Manusia, dan Ras Naga Dewa Mas Ungu paling-paling hanyalah bilah tajam di tangannya. Ketika mereka kehilangan nilainya, dia dapat meninggalkan mereka kapan saja. Kin Fe yang mencibir. Sang Raja Ilahi kembali ke tempat duduknya, menundukkan kepalanya, dan tetap diam. Tentu saja dia tahu ini. Tapi apa yang dapat dia lakukan? Jika dia ingin bertahan hidup di Kerajaan Ilahi, dia harus mematuhi semua kata Sang Raja. Sebelum datang, aku bertanya kepada yang mulia. Aku bertanya kepadanya apakah kamu layak diperjuangkan. Dia mengatakan kepadaku bahwa meskipun kamu terlalu serakah, kamu sebenarnya orang yang cukup baik. Itulah sebabnya saya ada di sini sekarang. Kin Fe yang tersenyum. Saya terlalu serakah. Hak apa yang dia punya untuk berkata seperti itu tentangku? Sang Raja Dewa sangat marah. Batuk, batuk. Kin Fe yang terbatuk dan menggelengkan kepalanya. Bukan itu intinya. Intinya adalah aku sangat berharap kamu bisa membantuku. Kamu juga membantu dirimu sendiri dan seluruh ras Dewa. Raja Dewa menatapkin Fe yang dengan sedikit rasa jijik. Apakah dia benar-benar berencana untuk melawan Sang Raja? Apakah kamu tidak memperhitungkan harga dirimu sendiri? Tunggu. Tiba-tiba, tatapan matanya bergetar. Dia telah bertanya kepada yang mulia sebelum datang. Apakah Raja juga terlibat dalam masalah ini? Dia bertanya dengan tenang, lalu bagaimana sikap yang mulia? Apakah Anda mencoba mendapatkan informasi dari saya? Maumu. Ras Naga Ilahi Emas Ungu telah menyatakan kesediaan mereka untuk bekerja sama denganku. Kin Fe yang tersenyum. Apa? Sang Raja Ilahi berdiri lagi, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ras Naga Ilahi Emas Ungu benar-benar segila ini. Sejujurnya, kami sudah bertemu dengan Bos Ji dan yang lainnya. Ini juga sikap mereka. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Pemilik mata takdir, Dong Zheng Yang, saat ini sedang berkultivasi di samping mereka. Kin Fe yang terkekeh. Bagaimana dengan Ji Sao Yi? Sang Raja Dewa terkejut. Dia telah memberikan mata takdirnya kepada Dong Zheng Yang. Kata Kin Fe yang. Apakah ini berarti mata takdir juga berhasil berevolusi? Sang Raja Dewa bertanya. Ya. Kin Fe yang mengangguk. Raja Dewa perlahan duduk dan menatap Kin Fe yang dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Mata surga, mata keputusasaan, mata kehidupan, mata kejahatan, dan mata surga semuanya telah berevolusi. Sekarang, bahkan mata takdir pun telah berevolusi. Metode yang dilakukan kelompok orang ini menjadi semakin mengerikan. Senior, jangan khawatir. Selama kita bekerja sama, jiwa petarung terkuat tidak akan melukai Ras Dewa. Sebaliknya, mereka akan menjadi rekanmu. Kin Fe yang tersenyum. Jika aku tak setuju, apakah mereka akan menyerang Ras Dewa? Kata Raja Dewa dengan suara rendah. Tentu saja. Ini masalah yang sangat penting. Tentu saja, kami tidak bisa membocorkannya. Jangan bicara tentang seluruh Ras Dewa. Paling tidak, kita harus membunuhmu. Kata Kin Fe yang. Sang Raja Dewa terperanjat. Raja Dewa dari Ras Dewa diancam oleh seorang junior. Yang terpenting, dia tidak punya nyali untuk membalas. Itu menyedihkan dan konyol. Tentu saja. Jika kau setuju, aku bersedia mengganti kerugian yang telah kita sebabkan pada Ras Ilahi selama bertahun-tahun. Kin Fe yang tersenyum. Menebusnya. Lebih dari separuh keturunan langsung Ras Dewa terbunuh atau terluka. Tiga talenta tertinggi Ras Dewa memiliki masa depan yang cerah. Juga, urat roh dan kristal yang dicuri. Bagaimana kau akan menebusnya? Sang Raja Dewa sangat marah hingga ia tertawa. Pertama, dia mengancamnya. Sekarang, dia menawarkan beberapa keuntungan padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia begitu mudah ditipu? Jangan meremehkanku. Bagaimanapun juga, aku punya dunia yang mandiri. Kin Fe yang tersenyum. 4106. Dunia yang merdeka. Tatapan mata Sang Raja Ilahi sedikit bergetar. Dia telah lama mengetahui keberadaan alam kurakura hitam. Terus terang saja. Dia membunuh Kin Fe yang karena dia ingin merebut alam kurakura hitam. Karena dunia yang independen terlalu menggoda. Namun, metode Kin Fe yang terlalu kuat. Dia tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga menyebabkan klan dewa jatuh ke dalam bencana. Tapi sekarang, apa maksud Kin Fe yang dengan sengaja menyebut alam kurakura hitam? Apa yang coba dia katakan? Kompensasi yang akan kuberikan kepadamu adalah senjata ilahi berdaulat. Jika saatnya tiba, aku bisa membiarkan senjata ilahi berdaulat milik klan dewa milikmu memasuki asal-usul alam kurakura hitam untuk diolah. Kedua. Jika rencana kita gagal di masa depan, aku akan meninggalkan tempat untuk klan dewamu di alam kurakura hitam. Dan aku berjanji bahwa aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang tidak ingin kau lakukan, dan aku juga tidak akan mengendalikan nasib klan dewa milikmu. Ketiga. Ini juga merupakan poin yang paling penting. Saya punya ramuan untuk membuka pintu potensi. Jika kau setuju untuk bekerja sama, aku dapat membantu semua jenius klan dewa, termasuk kau dan sepuluh yang mulia, membuka pintu potensi. Qin Fei Yang berbicara kata demi kata, membuat Raja Ilahi merasa bagai sambaran petir di siang bolong. Ramuan untuk membuka pintu potensi. Qin Fei Yang memandang Mu Qing dan Li Feng. Keduanya mengerti dan segera menanggalkan pakaian mereka, memperlihatkan kemungkinan adanya bekas di dada mereka. Qin Fei Yang melakukan hal yang sama. Saat dia melihat jejak potensial di tubuh mereka, mata Raja Ilahi tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan, tangannya terangkat tanpa sadar dan menyentuh jejak potensial pada mereka bertiga. Ini tidak dicat. Itu tidak terukir. Itu adalah jejak potensial yang nyata. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang berkata, Jika kamu tidak percaya padaku, aku dapat membantumu membuka pintu potensi sekarang, dan membuka semua pintu potensi. Mustahil. Pintu potensi hanya bisa dibuka oleh diri sendiri. Tidak mungkin ramuan ajaib bisa membukanya. Sang Raja Dewa menggelengkan kepalanya. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak heran orang-orang ini begitu mengerikan. Ternyata mereka semua telah membuka pintu potensi. Di hadapan orang seperti itu, bahkan jika bakat-bakat tertinggi dari kerajaan ilahi menumbuhkan sayap, mereka tetap tidak akan mampu mengejarnya. Dan Wang Cai, bantu aku menyiapkan pil yang dapat membuka semua pintu potensi. Qin Fei Yang mengirimkan suaranya dan mengenakan pakaiannya. Baiklah. Dan Wang Cai's voice sounded. Segera. Sebuah kotak diok muncul di tangan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menatap Raja Dewa dan berkata sambil tersenyum, ini adalah pil untuk membuka pintu potensi. Kemudian, dia perlahan membuka kotak diok itu. Sang Raja Dewa menatap kotak diok itu lekat-lekat, napasnya menjadi sedikit tidak teratur. Akhirnya, kotak diok itu terbuka. Lebih dari selusin pil terpampang jelas di depannya. Apakah itu benar-benar berguna? Sang Raja Dewa bergumam. Jika kepercaya padaku, kita bisa pergi ke dunia penyuh hitam sekarang dan membantumu membuka pintu menuju potensimu. Namun, tubuh fisikmu belum pulih. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang perlu dikhawatirkan? Temukan istrimu, buka mata kehidupan, dan bantu dia merekonstruksi tubuh fisiknya dalam hitungan menit. Kata Long Qin. Itu benar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Dia belum melihat kekuatan sebenarnya dari mata kehidupan. Dia menatap Raja Ilahi dan berkata sambil tersenyum, kamu, apakah kamu percaya padaku? Sang Raja Dewa ragu-ragu. Pergi ke dunia kura-kura hitam. Bukankah itu sama saja dengan masuk ke sarang harimau? Saat itu, jika Qin Fei Yang ingin membunuhnya, semudah mencubit semut. Tidak bisakah kamu membukanya di sini? Sang Raja Dewa mengerutkan kening. Tidak. Gerakan untuk membuka pintu potensi agak terlalu besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ini. Raja Ilahi benar-benar tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kamu khawatirkan. Jika kami benar-benar ingin menyakitimu, kami bisa melakukannya sekarang. Apakah menurutmu orang-orang dari ras Dewa dapat menghentikan kami? Longkin tidak bisa berkata apa-apa. Itu benar. Raja Dewa mengangguk, menatap Longkin dan dua orang lainnya, lalu menatap Qin Fei Yang dan mengangguk. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke dunia kura-kura hitam. Bagaimanapun, dia memiliki minat yang kuat pada dunia kura-kura hitam. Qin Fei Yang tersenyum tipis, dan dengan lambayan tangannya, sekelompok orang segera muncul di langit di atas laut darah barat. Ini dunia penyuh hitam. Sang Raja Dewa tercengang. Selain laut darah, tidak ada satupun makhluk hidup. Ini hanyalah puncak gunung es. Qin Fei Yang tersenyum dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Dengan sedikit berpikir, Putri Duyung segera muncul di sampingnya. Raja Dewa. Putri Duyung terkejut. Jangan takut. Qin Fei Yang menghibur dan tersenyum. Bantu dia membangun kembali tubuh fisiknya. Oke. Putri Duyung mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia segera membuka mata kehidupannya, dan gelombang energi kehidupan yang mengejutkan segera menyelimuti Raja Ilahi seperti air pasang. Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan terkejut. Bahkan hukum kehidupan tidak dapat dibandingkan dengan energi kehidupan ini. Tetapi pemandangan yang lebih mengejutkan baru saja dimulai. Tubuh Raja Ilahi sedang direkonstruksi dengan kecepatan yang terlihat. Kalian semua, putar kepala kalian. Putri Duyung tersenyum. Mengapa? Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan bingung. Apakah kamu bodoh? Tubuhnya baru saja direkonstruksi, jadi telanjang. Putri Duyung melotot ke arahnya seolah bertanya, Apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Ehem. Qin Fei Yang terbatuk beberapa kali dan dengan cepat menarik Mu Qing dan Li Feng untuk berbalik. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Selesai. Suara Putri Duyung terdengar. Itu saja. Ketiganya tercengang dan menoleh untuk melihat Raja Dewa. Tubuhnya memang telah direkonstruksi. Dan dia mengenakan pakaian. Pakaian itu diberikan kepadanya oleh Putri Duyung. Tak perlu dikatakan lagi, sosok dan penampilan Gat King benar-benar menakjubkan. Dia memancarkan persona wanita dewasa. Kakak Ipar, ini terlalu cepat. Li Feng menatap Putri Duyung dengan wajah penuh keterkejutan. Ini bukan apa-apa. Ketika mata kehidupan dibuka secara ekstrim, meskipun hanya tersisa sedikit, ia masih dapat menumbuhkan kembali tulang dan daging serta menghidupkan kembali orang mati. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Kuat. Jadi di masa depan, kita tidak akan takut terluka dalam pertempuran di luar. Li Feng menggertakkan giginya. Dasar bocah nakal. Kamu tidak bisa ceroboh. Jika tubuh dan jiwamu hancur, apalagi mata kehidupan, bahkan Dewa Pencipta pun mungkin tidak akan mampu menyelamatkanmu. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ya, ya, ya. Li Feng mengangguk. Lalu dia menatap Sang Raja Ilahi. Dia menatap Putri Duyung lalu menatap Kinfei yang, matanya penuh kecurigaan. Dia bertanya, kalian berdua adalah suami istri. Ya, Kinfei yang memeluk Putri Duyung dan berkata, kita telah melalui upacara resmi dan memasuki kamar pengantin. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Bisakah kamu lebih serius? Pipi Putri Duyung sedikit memerah. Mendengar hal itu, pupil mata Sang Raja Ilahi mengecil. Sepasang suami istri, yang satu memiliki mata surga dan yang satu lagi memiliki mata kehidupan, benar-benar menakutkan. Kinfei yang tersenyum dan menatap Raja Dewa. Di mana senjata Dewa berdaulatmu. Itu juga memperbaiki badan utama. Kata Sang Raja Dewa dengan tak berdaya. Tiga ribu inkarnasi sungguh menyebalkan. Bahkan senjata Ilahi penguasa tingkat tinggi pun tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kinfei yang tersenyum dan berkata, kita masih membutuhkan bantuannya nanti. Keluarkan sekarang dan biarkan istriku memperbaikinya dengan mata kehidupan. Itu di luar. Kata Raja Ilahi. Ini. Kinfei yang mengerutkan kening, menatap ke langit, dan berteriak, bocah, minta pedang sihir api turun dan membantu. Betapa merepotkannya. Suara berat terdengar di langit. Siapa ini? Sang Raja Dewa menatap langit dengan heran. Bahkan Kinfei yang tampak sangat sopan. Kinfei yang sudah lama terbiasa dengan sikap berat. Dia melepaskan Putri Duyung dengan penuh kasih menggaruk hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ini sulit bagimu. Kembalilah dan istirahatlah. Oke. Putri Duyung mengangguk, lalu menoleh ke arah Longkin dan berkata sambil tersenyum, kakak, kemarilah dan ngobrol lagi denganku saat kamu ada waktu. Hah. Longkin sedikit tertegun. untuk berbicara padanya. Untuk sesaat, dia masih merasa sedikit tidak nyaman. Saya pergi. Putri Duyung melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Kaka Ipar memang lembut hati. Kin Dagei, kamu harus mengawasinya, kalau tidak, dia mungkin akan direnggut. Li Feng terkekeh. Bocah, omong kosong apa yang kau bicarakan. Kinfei yang menamparkan Li Feng dengan keras. Sungguh, tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Bagaimana bisa kata-kata seperti itu di ucapkan dengan santai? Bukankah ini mengutupnya? Siapapun yang berani merebut istriku, akan kuhancurkan. Titik. Tidak lama setelah itu, pedang sihir api muncul. Kinfei yang berkata, lepaskan tekananmu dan bantu Raja Ilahi membuka pintu potensi. Kau benar-benar menggunakan kedaulatan ini sebagai alat untuk membuka pintu potensi. Nak, kau menyinggung Raja ini, tahukah kau? Kata pedang sihir api dengan marah. Dia pikir itu sesuatu yang besar. Badan utamanya akan segera diperbaiki, dan mulai membengkak. Kinfei yang tertegun, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Tahun itu, menghadapi pedang sihir api, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, belum lagi senjata ilahi dominator tingkat menengah, bahkan seratus atau delapan puluh di antaranya dapat dengan mudah menghancurkannya. Batuk, batuk. Tidak, tidak. Itu hanya candaan, jangan dianggap serius. Pedang sihir api tersenyum malu dan segera pulih. Kekuatan ilahinya melonjak keluar dan mengguncang ke segala arah. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kinfei yang menatap pedang sihir api, lalu mengeluarkan pil potensial dan menyerahkannya kepada Raja Ilahi. Apakah kamu yakin pil ini dapat membantuku membuka potensi tingkat keempat? Sang Raja Dewa masih tidak dapat mempercayainya. Tingkat keempat. Kinfei yang sedikit terkejut dan bertanya, kamu sudah membuka tiga tingkat pertama. Dalam. Raja Dewa mengangguk. Luar biasa. Kinfei yang mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu pil potensial ini tidak ada gunanya, kamu harus punya pil potensial. Dia menyimpan pil potensial itu, mengambil pil potensial lainnya, dan menyerahkannya lagi kepada Raja Ilahi. Raja Dewa menarik nafas dalam-dalam. Karena sudah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya meragukannya, jadi dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat energi pil itu menyebar, rasa sakit yang menyayat hati segera menyapu seluruh tubuhnya. Namun, bagi makhluk seperti dia, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Ledakan. Dalam waktu kurang dari seratus tarikan nafas. Di dalam tubuh Raja Ilahi, disertai dengan suara keras yang tumpul, cahaya Ilahi yang menyelaukan keluar dari dadanya melalui pakaiannya. Ini. Sang Raja Dewa segera berbalik dan menatap dadanya. Dia melihat bahwa jejak potensial pada kulit seputih saljunya telah berubah. Benar-benar berhasil. Dia terkejut dan segera memeriksa keadaan tubuhnya, tetapi tidak menemukan efek samping apapun. Kali ini, dia akhirnya mempercayainya. Ini sungguh keajaiban. 4107. Bagaimana? Sekarang kamu tahu bahwa kami tidak berbohong padamu. Li Feng menatap Raja Dewa dengan tatapan mengejek. Di masa lalu, banyak sekali orang yang memohon kepada Qin Fei Yang untuk membantu mereka membuka pintu menuju potensi mereka. Tapi sekarang, kesempatan itu ada tepat di depan Raja Dewa ini, namun dia masih meragukannya. Li Feng, jangan kasar. Dewa Raja Dewa juga tidak tahu tentang hal itu. Wajar saja jika dia meragukan kita. Qin Fei Yang menghentikan Li Feng, menatap Raja Ilahi, dan berkata sambil tersenyum, Senior, mari kita lanjutkan. Raja Ilahi menarik nafas dalam-dalam, menenangkan keterkejutan di hatinya, dan menganggup pada Qin Fei Yang. Waktu berlalu dengan cepat. Pintu potensi Raja Ilahi telah terbuka sepenuhnya. Di masa lalu, mustahil membantu seseorang membuka semua pintu potensi dalam waktu sesingkat itu. Sebab ketika membuka pintu potensi, seseorang akan mengalami banyak kerusakan, dan butuh waktu untuk pulih. Tapi sekarang, Qin Fei Yang menguasai hukum kehidupan, dan dia dapat menyembuhkan sedikit kerusakan dalam sekejap mata. Saat semua pintu potensi terbuka, Raja Ilahi segera merasakan perubahan kualitatif dalam tubuhnya. Itu adalah semacam transformasi dan sublimasi. Baik potensi maupun pemahaman, mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pergi. Qin Fei Yang menatap pedang sihir api dan tersenyum tipis. Sungguh membuang-buang waktuku. Pedang sihir api mengerutu tidak senang dan menghilang ke langit bagaikan kilat. Senior, bagaimana perasaanmu sekarang? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Lebih baik dari sebelumnya. Kini Sang Raja Ilahi merasa seperti sedang bermimpi. Pintu potensi yang selama bertahun-tahun ia kejar dengan susah payah kini terbuka begitu mudah, dan sekaligus. Bukankah ini terlalu absurd? Namun kenyataan sedang terjadi padanya. Sulit untuk tidak mempercayainya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menyimpan kotak giok di tangannya, dan berkata, selama kita memiliki pil obat yang dapat membuka pintu potensi, senior, dapatkah Anda bayangkan berapa banyak jenius mengerikan seperti Jiang Yun Suang dan dua lainnya yang dapat diciptakan untuk klan dewa Anda? Mata Sang Raja Ilahi bergetar ketika mendengar hal ini. Kalau saja ada cukup pil, maka anak muda manapun dengan sedikit bakat bisa berubah menjadi seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan orang yang tidak memiliki bakat berkultifasi pun dapat berubah menjadi jenius. Memikirkannya saja membuat hatinya membara dengan gairah. Dari sudut pandang kecil, nilai urat kristal dan urat roh bahkan tidak layak disebutkan. Secara keseluruhan, nilai Jiang Yun Suang dan dua orang lainnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil obat di sini. Itu benar. Dia sudah tergoda. Klansen tidak kekurangan orang jenius, tetapi orang jenius yang tak tertandingi masih sangat langka. Selama dia bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan memperoleh pil ini, hanya dalam hitungan menit baginya untuk menciptakan seorang jenius yang tak tertandingi. Junior sudah menetapkan persyaratannya. Selanjutnya, itu tergantung pada keputusan Raja Ilahi Senior. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Raja Dewa mencoba menenangkan dirinya. Setelah merenung sejenak, dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, bisakah kamu membiarkanku memikirkannya terlebih dahulu? Meskipun pelet obat yang dapat membuka pintu potensi itu penuh dengan godaan mematikan, bagaimanapun juga, itu akan melawan seorang penguasa. Sebagai penguasa Klansen, dia harus mempertimbangkan semua aspek. Tentu. Qin Fei Yang mengangguk, dan dengan lambayan tangannya, mereka kembali ke olah utama. Silakan duduk. Meskipun Raja Dewa belum setuju, sikapnya telah berubah. Dia tidak hanya tidak sedingin sebelumnya, tetapi dia juga secara pribadi menuangkan Teo untuk mereka. Senior, tidak perlu bersikap sopan begitu. Junior sudah mengutarakan niatnya, jadi aku tidak akan mengganggu meditasi senior. Saya harap senior akan mempertimbangkannya dengan seksama. Sekalipun bukan untuk dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Klansen. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Raja Dewa merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, dimengerti. Selamat tinggal. Qin Fei Yang senyum sedikit, lalu berbalik dan pergi bersama Long Qin dan dua orang lainnya. Sang Raja Dewa terdiam sejenak, lalu kembali merobek pakaian di dadanya dan mengamati tanda potensial di kulitnya. Tatapan matanya sangat rumit. Awalnya, dia penuh dengan kebencian terhadap Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dia juga berpikir bahwa di masa depan, Klansen dan Qin Fei Yang pasti akan berada dalam situasi di mana satu pihak tidak akan beristirahat sampai satu pihak mati. Tetapi dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi sekarang. Di satu sisi, ada godaan pintu potensi, dan di sisi lain, ada ketakutan terhadap penguasa. Bagaimana ia harus memilih? Pada saat yang sama, di bawah pengawalan penegah hukum, Qin Fei Yang dan yang lainnya diam-diam meninggalkan pulau itu. Dengan kata lain, kecuali para penegah hukum ini, tidak seorang pun tahu bahwa mereka pernah ke pulau itu. Gunung-gunung dan sungai-sungai di malam hari tampak ditutupi oleh lapisan tabir misterius. Long Qin menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Mengapa kamu tidak menyerang saat besi masih panas? Bagaimana kalau dia tidak mau bekerja sama dengan kita dan malah membocorkan rahasia ini kepada dinasti tengah, klan laut, dan klan binatang? Ya, Kindage. Kali ini, kamu memang sedikit tidak pengertian. Begitu dinasti tengah, klan laut, dan klan binatang mengetahui rahasia ini, kami tidak peduli, tetapi klan naga ilahi emas ungu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bos Jidan yang lainnya baik kepada kita. Jika kita menyakiti mereka di masa depan, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan hati nuraniku selama sisa hidupku. Li Feng mengangguk. Jangan khawatir. Raja ilahi tidak akan mengkhianati kita. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Mengapa kamu berkata begitu? Mu Qing juga menatapnya dengan bingung. Penampilan Raja ilahi sebelumnya sudah cukup membuktikan bahwa dia sudah mulai goyah. Alasan mengapa dia mengatakan dia perlu memikirkannya adalah karena dia ingin memastikan apakah klan naga ilahi emas ungu benar-benar telah bekerja sama dengan kita. Dengan kata lain, dia khawatir kita mungkin berbohong padanya. Tentu saja. Dan sikap Paragon Manusia. Jika Bos Jidan yang lainnya dapat melihat pentingnya Paragon Manusia, sebagai Raja Dewa, dia secara alami juga akan dapat melihatnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, saat Paragon Manusia mengemukakan pendapatnya, dia pasti akan mengemukakan pendapatnya juga. Qin Fei yang tersenyum. Saya harap begitu. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terbayangkan. Li Feng menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu bertanya, lalu, kapan kamu berencana untuk pergi dan berbicara dari hati ke hati dengan Paragon Manusia lagi. Pembicaraan dari hati ke hati. Sudut mulut Longkin dan Mu Qing berkedut. Terlalu mudah baginya untuk mengatakannya. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Benua Timur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak untuk saat ini, karena kekuatan kita tidak banyak berubah sejak terakhir kali kita pergi ke gunung tertinggi. Kita tidak bisa memberi Paragon Manusia rasa aman yang sebesar-besarnya. Jika mereka ingin meyakinkan Paragon Manusia, mereka harus membuatnya merasa bahwa mereka dapat diandalkan. Tetapi agar dapat diandalkan, otak saja tidak cukup. Karena terkadang, tidak peduli seberapa pintarnya Anda, akan sia-sia jika Anda tidak memiliki cukup kekuatan. Jadi saat ini, mereka harus meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Apa yang disebut, secepatnya, hanyalah jalan pintas. Raihlah makna terdalamnya. Sekarang setelah klan Naga Ilahi Emas Ungu telah memperjelas pendirian mereka, tentu saja, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Naga Ilahi Emas Ungu. Paragon Manusia dan Raja Ilahi juga sedang mempertimbangkannya sekarang, jadi mereka pasti tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka. Jadi, target mereka tentu saja klan laut dan klan binatang di benua timur. Li Feng mengikuti tatapan Qin Fei Yang dan bertanya dengan ragu, apakah kamu berencana pergi ke benua timur? Dalam, Qin Fei Yang mengangguk. Dengan pergi ke benua timur, mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin, tetapi mereka juga memiliki kesempatan untuk membuat Raja Ilahi, Raja, dan Paragon Manusia memandang mereka dengan cara yang berbeda. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Bagaimana dengan Liu Zhong Tian dan Xu Wang Mingyue? Mu Qing bertanya. Kedua orang ini, satu memiliki Eye of Oblivion, dan yang lainnya memiliki Eye of Destruction. Keduanya adalah target mereka. Tidak perlu terburu-buru untuk masalah ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, ngomong-ngomong, Lin Yi Yi dan Lu Zheng Yang tidak ada di sana saat ini. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit, menoleh ke arah Mu Qing, dan berkata, bisakah kamu membantuku menemukan keberadaan kedua leluhur itu? Dia selalu bingung tentang keberadaan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Leluhur darah, kaisar bulu, dan kelinci kecil seharusnya tahu, tetapi mereka tidak pernah memberitahunya. Oke. Mu Qing menganggup dan membuka mata yang melihat segalanya. Dia tentu tidak asing dengan Lu Zheng Yang dan Qin Batian. Segera. Dia melihat zona kehampaan. Tampaknya hampa, tak berujung, dan tidak ada apapun. Namun di suatu tempat dalam kehampaan, dua sosok duduk bersila, menyipitkan mata sedikit dan tampak tenang. Tak lain dan tak bukan adalah Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Hah. Mu Qing mengamati sejenak, dan sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ada apa? Qin Fei Yang bertanya, cukup gugup. Jangan khawatir, mereka berdua baik-baik saja. Mereka seharusnya berkultivasi dalam pengasingan di suatu tempat. Mu Qing pertama-tama menghiburnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, tapi aku belum pernah melihat tempat ini sebelumnya. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang sedikit terkejut, dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, lalu bertanya, mungkinkah itu adalah gua kultivasi kelinci kecil. Tidak. Aku pernah ke gua budidaya kelinci kecil. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Saat itu, Mu Qing mengikuti semua orang ke gua kelinci kecil untuk berkultivasi. Namun, selain gua kelinci kecil, di mana lagi mereka tidak tahu. Li Feng berkata, katakan lebih jelas, tempat seperti apa ini. Itu adalah kehampaan. Kecuali Qin Batian dan Lu Zheng Yang, aku tidak dapat menemukan orang lain. Mu Qing menceritakan kepada mereka apa yang dilihatnya. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan dan merenung cukup lama, tetapi mereka tidak dapat menemukan tempat yang relevan. Mu Qing tersenyum dan berkata, untuk saat ini, setidaknya mereka aman. Asalkan mereka aman. Qin Fei Yang mengangguk, menghela nafas lega, dan tersenyum, terima kasih. Terima kasih kembali. Mu Qing melambaikan tangannya. Qin Fei Yang berpikir sejenak lalu menghela nafas, mengapa kamu tidak membantuku menemukan Lin Yi lagi dan melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia sedikit takut menghadapinya. Oke. Mu Qing tengah menutup mata yang melihat segalanya, namun dia segera membukanya lagi saat mendengar hal ini. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya berkedut sedikit, dan ekspresinya penuh dengan keheranan. Ada apa? Qin Fei Yang bingung. Reaksi ini agak aneh. Ini. Ehem. Mu Qing memandang Qin Fei Yang dengan ragu-ragu. Mengapa kamu menatapku? Beritahu saya. Desak Qin Fei Yang. Mu Qing berkata dengan hati-hati, jika aku memberitahumu, jangan marah. Marah. Qin Fei Yang terkejut, tidak mungkin. Lin Yi Yi. Mu Qing tersenyum pahit dan berkata, dia ada di gua kelinci kecil. Apa? Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Li Feng dan Long Qin juga tercengang. Di gua kelinci kecil. Apakah ada kesalahan? 4.108. Tidak. Bukankah kelinci kecil mengatakan bahwa Lin Yi Yi pergi ke benua timur sendirian untuk mencari kita? Qin Fei Yang menatap Mu Qing dengan bingung. Namun sekarang, mengapa dia ada di rumah gua kelinci kecil? Jelas sekali, kelinci kecil ini sedang membodohi kamu. Mu Qing tersenyum tak berdaya. Kalau orang lain, mereka pasti tidak sekejam itu. Namun dengan karakter Little Rabbit, apa yang tidak akan dilakukannya? Tapi saat itu, kamu tidak berkultivasi di rumah gua-nya. Mengapa kamu tidak melihat Lin Yi Yi? Qin Fei Yang menatap Mu Qing dengan bingung. Seharusnya kelinci kecil yang memintanya untuk sengaja menghindari kita. Mu Qing menggelengkan kepalanya. Bajingan ini. Saya ingin sekali menaruhnya di atas api dan memanggangnya. Wajah Qin Fei Yang gelap. Dia jelas berada di pulau awan langit, tetapi dia menyembunyikannya darinya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia mungkin mengalami kecelakaan, membuatnya bersedih tanpa alasan selama ini. Tunggu. Selama bertahun-tahun, dia tidak mengizinkanmu memasuki rumah gua itu. Apakah dia khawatir kamu akan menemukan keberadaan Lin Yi Yi? Mu Qing bertanya. Memang seharusnya begitu. Tunggu. Tunggu aku kembali. Lihat bagaimana aku akan melunasi hutangku dengan ini. Qin Fei Yang sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia belum pernah melihat bajingan seperti itu. Long Qin tidak bisa menahan tawa. Di dunia ini, ternyata ada seseorang yang berani membodohi Qin Fei Yang. Sungguh menyenangkan. Fiuh. Mengambil beberapa nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya, Qin Fei Yang memandang ketiganya dan bertanya, apakah kalian memiliki koordinat benua timur? Tidak. Ketiganya menggelengkan kepala. Kita seharusnya bertanya pada Raja Dewa sekarang. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kalau begitu aku akan pergi dan bertanya. Li Feng bertanya. Oke. Pergi dan kembalilah dengan cepat. Qin Fei Yang mengangguk. Li Feng membuka terowongan ruang waktu dan pergi dengan cepat. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mendarat di gunung di bawah dan menunggu dengan tenang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Li Feng kembali sambil mengerutkan kening. Apa itu? Ketiganya mencurigakan. Sesuatu yang buruk tampaknya telah terjadi. Mu Qing mendarat di depan mereka bertiga dan berkata sambil mengerutkan kening, saya telah menemukan koordinat benua timur, tetapi situasinya tidak baik. Bagaimana situasinya? Mereka bertiga bingung. Ayo kita ke sana dulu. Apa yang kamu dengar mungkin salah, tetapi melihat berarti mempercayai. Li Feng merenung sejenak dan membuka lorong spasial yang mengarah ke benua timur. Ketiganya saling bertukar pandang dan mengikuti Li Feng memasuki terowongan ruang waktu sambil dipenuhi pertanyaan. Benua timur. Ini adalah benua yang separuh daratan dan separuh lautan. Di darat, barisan gunung mengjulang tinggi dan rendah, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke angkasa. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, penuh dengan darah dan pembantaian. Lautan. Sejauh mata memandang, itu adalah pemandangan yang luar biasa. Pulau-pulau berbagai ukuran tersebar di seluruh laut seperti bintang di langit. Ada banyak sekali binatang laut yang tinggal di sini, tetapi semuanya berada di bawah yurisdiksi suku Oseanik. Pendeknya, klan Oseanik adalah penguasa samudera ini. Pada saat ini, di atas pegunungan, binatang buas di pegunungan itu berkelompok, tetapi kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Yang terkuat di antara mereka hanyalah penguasa setengah langkah. Tiba-tiba, sebuah lorong spasial muncul di langit, menarik perhatian semua binatang buas. Sepertinya itu aura manusia. Manusia benar-benar berani datang ke benua timur kita. Mencari kematian. Mata semua binatang buas bersinar dengan cahaya yang ganas. Mereka tampaknya jijik terhadap manusia. Segera, tiga pria dan seorang wanita berjalan keluar dari lorong spasial. Mereka adalah Qin Fei Yang, Li Feng, Mu Qing, dan Long Qin. Empat sekaligus. Manusia-manusia ini pasti telah memakan isi perut macan tutul. Tatapan mata binatang buas itu tampak tidak bersahabat saat mereka perlahan naik ke udara dan mengepung mereka berempat. Melihat pemandangan ini, Li Feng sedikit mengernyit. Qin Fei Yang, Mu Qing, dan Long Qin sedikit terkejut. Meskipun aura yang mereka pancarkan sekarang tidak kuat, mereka telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di kerajaan ilahi. Namun, binatang buas ini masih berani datang dan mengepung mereka. Dari penampakannya, mereka bahkan berniat menyerang mereka. Apakah mereka tidak tahu identitas mereka? Tiba-tiba, seekor binatang buas yang tinggi melesat keluar dari pegunungan di bawah. Itu adalah seekor kerah raksasa. Tingginya lebih dari 10 meter, dengan rambut di sekujur tubuhnya seperti jarum baja, memancarkan aura tajam. Terlebih lagi, ada mata ketiga di antara kedua alisnya, yang bersinar dengan cahaya merah darah. Kerah raksasa bermata tiga itu menatap Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya dan berkata dengan puas, empat manusia datang sekaligus. Kalian benar-benar beruntung. Aku nyatakan bahwa kalian akan menjadi budakku mulai sekarang. Apa? Budak? Qin Fei Yang, Mu Qing, dan Long Qin tercengang. Apakah mereka salah dengar? Mereka akan menjadi budak. Lagi pula, tidak meminta pendapat mereka dan langsung mengumumkannya. Apakah semua binatang buas di benua timur begitu sombong? Apakah kamu tidak mendengarnya? Datanglah dan sapa tuanmu. Binatang buas lainnya melihat keempat orang itu bersikap acuh-ta'acuh dan langsung berteriak dengan marah. Hah! Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terdiam. Beraninya mereka memperlakukan mereka sebagai budak. Mu Qing menoleh ke arah Li Feng dan bertanya, apakah ini situasi yang ingin kamu bicarakan? Ya. Sebelumnya, ketika saya mengubah penampilan dan bertanya kepada seseorang tentang situasi di benua timur, seorang lelaki tua mengatakan kepada saya untuk tidak memasuki benua timur. Saya sangat penasaran saat itu dan bertanya kepadanya mengapa. Pada akhirnya, dia memberitahuku bahwa para binatang buas dan klan samudera di benua timur sangat tidak bersahabat dengan makhluk-makhluk di benua barat, benua selatan, dan benua utara. Dan kesenangan terbesar mereka adalah memperbudak makhluk-makhluk di benua timur dan menyiksa mereka sebagai budak. Pada waktu itu, lelaki tua yang memperingatkanku pernah diperbudak oleh binatang buas di benua timur. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Li Feng menjelaskan secara diam-diam. Jadi begitu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tiba-tiba mengerti. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang tampaknya memang begitu. Dia juga mengatakan bahwa bahkan jika protos dan naga ilahi ungu emas memasuki benua timur, jika mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan dapat lepas dari nasib di perbudak. Li Feng menyampaikan suaranya. Tidak masuk akal. Longkin sangat marah saat mendengarnya. Sekelompok binatang buas dan klan samudera berani bersikap begitu sombong. Dia menatap kera raksasa bermata tiga itu dan mencibir. Apakah kau tidak mengenali kami? Kera raksasa bermata tiga itu sedikit terkejut. Ia menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata dengan nada meremehkan, mereka hanya sekelompok kucing dan anjing. Apakah aku perlu mengenali mereka? Kucing dan anjing. Qin Fei Yang dan Mu Qing saling berpandangan. Berapa besar keberanian yang dibutuhkan untuk bersikap begitu sombong di hadapan mereka? Karena tidak ada yang berani melangkah ke benua timur, berita di benua timur lebih terbatas. Selain eselon atas klan binatang buas dan samudera, klan binatang buas dan samudera lainnya mungkin tidak mengetahui keberadaan kita. Kera raksasa bermata tiga ini hanya setengah langkah menjadi dominator. Itu bukan masalah besar di benua timur. Wajar saja kalau dia tidak mengenal kita. Li Feng berpikir. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba tersenyum. Ia menatap kera raksasa bermata tiga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau ingin kami menjadi budakmu. Apakah kau punya kemampuan? Berani sekali kau. Berani sekali kau bicara seperti itu kepada raja kami. Binatang-binatang buas di sekitar memamerkan taringnya dan mata mereka memancarkan cahaya yang menyelaukan. Kera raksasa bermata tiga pun sama. Ia tertawa dan berkata, manusia yang datang ke benua timur pada awalnya sama sombongnya seperti kalian. Namun setelah menjadi budak kami, mereka semua berlutut dan memohon belas kasihan. Benarkah begitu? Qin Fei Yang tertawa. Jangan katakan. Ini sungguh menarik. Sejak datang kekerajaan ilahi, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pria yang sombong. Lebih-lebih lagi. Terlebih lagi, ia hanyalah seekor binatang setengah langkah dari alam berdaulat. Turunkan mereka. Saya ingin mereka tahu bahwa budak harus memiliki kesadaran dan sikap seperti seorang budak. Kera raksasa bermata tiga itu meraung dan mundur selangkah. Binatang buas di sekitarnya mendengarnya dan segera melepaskan aura yang kuat, menerkam ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dasar sekumpulan orang bodoh yang gegabuh. Li Feng melangkah maju. Kekuatan hukum bergulir dan melesat menuju sekelompok binatang buas. Mengaum. Langsung. Diiringi suara jeritan memilukan, binatang buas di sekitarnya mati satu persatu. Darah menodai langit. Apa? Pupil mata kera raksasa bermata tiga itu mengecil. Seorang Great Perfection Dominator begitu kuat. Namun, tampaknya tidak takut dan berkata dengan dingin, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Jika Anda berani melawan, Raja Barbar tidak akan membiarkan Anda. Raja Barbar Kinfei yang tercengang. Siapakah orang ini? Raja Barbar adalah raja daerah ini. Dia memiliki kekuatan seorang Dominator Kesempurnaan Agung dan memiliki lebih dari selusin budak di tangannya. Jika kalian tidak menyerah dengan patuh, saat Raja Barbar datang, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Kera raksasa bermata tiga itu mencibir. Lebih dari selusin budak. Kinfei yang tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, manusia atau dewa? Manusia juga memilikinya, dan begitu pula para dewa. Kera raksasa bermata tiga itu menjawab secara naluriah. Namun begitu selesai berbicara, ia menjadi marah dan berteriak, kau hanyalah seorang budak. Apakah kau memenuhi syarat untuk menanyakan tentang Raja Barbar? Baiklah. Saya sungguh yakin dengan keberanianmu. Kinfei yang tidak berdaya. Budak, bukankah klan binatang dan laut benua timur agak sombong? Dia menatap Li Feng. Mata Li Feng bersinar dengan niat membunuh dan mendarat di depan kera raksasa bermata tiga. Dibandingkan dengan kera raksasa bermata tiga yang tingginya lebih dari belasan meter, Li Feng seperti kurcaci. Tetapi, dalam hal kekuatan, seratus kera raksasa bermata tiga bahkan tidak bisa menghalangi satu pun jari Li Feng. Ledakan. Li Feng menamparkan dengan telapak tangannya. Kera raksasa bermata tiga itu melolong di tempat dan laut kinya langsung hancur. Kamu lancang. Kera raksasa bermata tiga itu meraung kesal. Kau yang lancang. Tatapan mata Li Feng dingin saat dia meninju wajah kera raksasa itu. Kulit dan daging wajah kera raksasa itu terbelah. Kemudian, disertai lolongan yang menyedihkan, kera raksasa bermata tiga itu menghantam pegunungan di bawahnya seperti meteorit. Gunung setinggi seribu zang telah rata dengan tanah. Kamu sudah selesai. Raja Barbar tidak akan membiarkanmu pergi. Kera raksasa itu masih berteriak-teriak. Itu sungguh arogan. Li Feng melangkah maju dan menginjak kepala kera raksasa bermata tiga itu. Dia berkata dengan nada menghina, beranikah kau bersikap sombong di depan kami. Kau benar-benar sedang mencari kematian. Saat suaranya jatuh, Li Feng mengerahkan tenaga pada kakinya. Seluruh kepala kera raksasa bermata tiga itu langsung terbenam ke dalam tanah, dan jejak darah pun muncul. Darah mengucur keluar. Tengkoraknya hancur. Adegan ini menyebabkan binatang buas yang masih hidup di sekitarnya menjadi sangat terkejut dan marah. Jangan membunuhnya. Biarkan aku membaca ingatannya terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum tipis dan mendarat di samping Li Feng. Tanda boneka itu muncul dan menghilang ke dalam tengkorak kera raksasa bermata tiga yang pecah. Mu Qing dan Long Qing berdiri di udara dan menatap kera raksasa bermata tiga itu dengan sedih. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 4.109. Sekarang. Raja, Raja Dewa, penguasa umat manusia, dan penguasa berbagai ras, mereka semua harus bersikap sopan saat bertemu mereka. Tapi sekarang. Seekor binatang buas yang hanya setengah langkah dari alam berdaulat berani bersikap sombong di hadapan mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kera raksasa bermata tiga ini bodoh atau lucu. Sesaat kemudian, Qin Fei Yang tersenyum tipis dan menatap mereka bertiga, lalu berkata, ia memang memiliki rasa percaya diri. Tidak heran ia berani bersikap begitu sombong. Keyakinan apa? Mu Qing dan Long Qing mendarat di samping Qin Fei Yang. Ras binatang di benua timur sangat bersatu. Siapapun yang berani menyakiti binatang buas di benua timur akan menjadi musuh seluruh ras binatang. Inilah yang diandalkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Begitulah kenyataannya. Mereka bertiga menganggup tanda mengerti. Li Feng bertanya, bagaimana dengan Raja Barbar yang disebutkan? Raja Barbar ini sebenarnya adalah Raja Banteng. Itu memang kaisar binatang dari daerah ini dan telah menguasai ilmu bela diri yang sangat dalam. Ada dua belas budak di tangannya. Tiga dari ras dewa dan sembilan dari ras manusia. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Benar-benar ada ras dewa. Li Feng terkejut. Mereka pasti memakan isi perut macan tutul untuk memperbudak ras dewa. Apakah mereka tidak takut bahwa raja dewa akan mencari masalah dengan mereka? Faktanya, mereka hanyalah manusia biasa dari ras dewa. Jika mereka adalah keturunan langsung dari ras dewa, binatang buas ini juga akan waspada. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Orang-orang biasa dari ras dewa sama seperti manusia biasa. Li Feng mengangguk. Mu Qing menatap Qin Fei Yang dan bertanya dengan mata berbinar, kamu baru saja mengatakan bahwa Raja Barbar telah menguasai ilmu hitam yang sangat dalam. Ya. Namun, Anda mungkin kecewa. Itu hanya hukum kedalaman tertinggi yang biasa. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Saya sungguh bahagia tanpa alasan. Mu Qing mengerutkan bibirnya. Hei, hei, hei. Bukankah kalian sedikit sombong? Apakah makna mendalam tertinggi dari hukum-hukum biasa bukan makna mendalam tertinggi? Wajah Long Qin menjadi gelap. Kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa hanya berada di bawah hukum tertinggi, tetapi hukum-hukum tersebut juga merupakan teknik yang sangat kuat. Akan tetapi beberapa orang ini malah memperlihatkan ekspresi jijik di wajah mereka. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Kala itu, dalam harta karun ilahi Lonceng Langit, belum lagi warisan nomologis, bahkan miniatur nomologis pun harus direbut sekuat tenaga. Sekarang, sekalipun dia memiliki kesempatan untuk memperoleh kedalaman tertinggi dari hukum biasa, dia masih memasang ekspresi meremehkan. Sepertinya apa yang dikatakan Long Qin benar. Mereka semua sedikit sombong sekarang. Meskipun kita tidak bisa menggunakannya, kita bisa memberikannya kepada pengawal rahasiamu. 6.000 penjaga bayangan bukanlah jumlah yang kecil. Selain 6.000 pengawal rahasia itu, kau juga punya banyak saudara dan teman. Semua orang memahami hukum 6 dao yang paling mendalam, itu sama sekali tidak realistis. Long Qin memutar matanya ke arah Qin Fei Yang. Benar, benar, benar. Qin Fei Yang menganggupkan kepalanya. 6.000 penjaga rahasia, masing-masing dari mereka menguasai hukum 6 dao yang paling mendalam, totalnya 36.000 warisan. Selain yang lainnya. Misalnya, Long Tianyu, Wang Xiaoji, Naga Emas Cakar 5, Pilupi, Wang Changyuan, dan seterusnya. Setidaknya, dibutuhkan lebih dari 36.000 warisan. Ini mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Kecuali, mereka dapat membantai seluruh ras binatang dan ras laut serta merebut profound ultimate mereka. Lebih-lebih lagi. Bahkan jika mereka tidak memberikannya kepada Wang Changyuan dan yang lainnya, mereka dapat memberikannya kepada makhluk di dunia kura-kura hitam. Bagi makhluk di dunia kura-kura hitam, hukum mendalam tertinggi dari hukum biasa benar-benar tak ternilai harganya. Bunuh dia. Pergi dan temui Raja Barbar ini. Selamatkan kedua belas budak itu selagi kau melakukannya. Itu juga merupakan kontribusi bagi ras manusia dan ras dewa kerajaan ilahi. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Oke. Li Feng menganggup dan menghentakkan kakinya ke bawah. Diiringi lolongan yang menyedihkan, kepala kura-raksasa bermata tiga itu meledak seperti semangka, dan jiwanya pun musnah di tempat. Apa? Dia benar-benar membunuh Raja Kera secara terang-terangan. Apakah ini sebuah provokasi terhadap ras binatang kita? Cepat pergi dan beritahu Tuan Raja Barbar. Binatang-binatang di sekitarnya tidak dapat menahan amarah mereka. Mereka berbalik dan terbang menjauh seperti kilat. Tetapi dengan kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya? Beberapa di antara mereka tiba di wilayah Raja Barbar terlebih dahulu. Karena Qin Fei Yang telah membaca ingatan kura-raksasa bermata tiga, dia tahu di mana Raja Barbar tinggal. Namun, dalam perjalanan ke sana, ada banyak sekali masalah. Setiap binatang yang mereka temui memiliki sikap arogan dan lalim. Di belakang, Qin Fei Yang sedikit tidak berdaya dan mengaktifkan seni penyembunyian. Bukan karena dia takut, tetapi karena dia merasa itu merepotkan. Mengaktifkan seni penyembunyian tentu akan menyelesaikan masalah ini. Sebuah puncak gunung besar berdiri tegak di antara gunung-gunung. Gunung ini disebut Gunung Raja Barbar dan bentuknya seperti banteng besar. Pada saat ini, di puncak gunung. Seekor banteng hitam tinggi berdiri di puncak gunung, memegang kendi anggur besar di tangannya. Itu adalah Raja Barbar. Di belakangnya, ada sekelompok monster. Pada saat ini, mata mereka menatap kekosongan di depan mereka. Di kehampaan di hadapan mereka, pertarungan tengah berlangsung saat ini. Dua orang yang bertarung itu masih muda. Yang satu dari ras dewa, dan yang satu lagi dari ras manusia. Keduanya berusaha mati-matian untuk saling membunuh. Raja Barbar menikmati pertarungan antara keduanya sambil menenggak anggur dalam jumlah banyak. Ia tampak sangat menikmatinya. Sekelompok binatang di belakangnya bahkan lebih berisik. Jelas sekali. Kelompok binatang ini sedang bersenang-senang. Pada saat yang sama. Di sisi lain, di bawah pohon besar, ada sepuluh orang duduk di tanah dalam keadaan menyedihkan. Delapan manusia dan dua ras dewa. Tanpa kecuali, mereka semua mengenakan pakaian compang kemping, dengan rambut acak-acakan dan noda darah di sekujur tubuh mereka. Mata mereka kosong dan tak bernyawa. Kadang-kadang, mereka mengangkat kepala untuk melihat dua orang yang sedang bertengkar. Ada sedikit kesedihan di mata mereka yang kosong. Itu benar. Mereka adalah budak dari Raja Barbar. Bertahun-tahun penghinaan dan pemukulan hampir membuat mereka mati rasa. Sekarang, arti keberadaan mereka adalah untuk memberikan hiburan bagi binatang-binatang ini. Terus terang saja, mereka seperti ternak di penangkaran. Mereka juga mencoba melawan. Namun berulang kali, balasannya adalah intimidasi dan penghinaan yang lebih serius. Jadi sekarang, mereka semua putus asa. Ini terlalu berlebihan. Ini terlalu berlebihan. Ras manusia dan ras dewa sedang diinjak-injak oleh sekelompok binatang buas. Li Feng mengepalkan tangannya. Pada saat ini, Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya berdiri di puncak gunung di sisi yang berlawanan. Mereka dapat melihat dengan jelas pemandangan ini. Itu memang tragedi ras manusia dan ras dewa. Pada saat yang sama, hal itu juga mencerminkan karakter keras dari ras binatang dan ras laut. Mu Qing mendesah. Long Qin mendengus dingin. Bukankah itu karena mereka mendapat dukungan dari penguasa kerajaan ilahi? Rekam adegan ini. Di masa depan, biarlah raja dewa dan penguasa ras manusia memperhatikannya dengan baik. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Alam awan langit, alam kura-kura hitam, alam kuno, neraka raja dunia bawah, bahkan kekaisaran Qin besar dan benua terlupakan juga memiliki binatang buas. Namun, binatang buas di tempat-tempat ini sangat lucu di matanya. Karena banyak binatang lebih emosional dan menghargai persahabatan daripada manusia. Tapi sekarang, pemandangan di depannya benar-benar menghancurkan pemahamannya tentang binatang. Hal itu membuatnya sangat jijik. Ketika Li Feng mendengar ini, dia menekan niat membunuh di dalam hatinya dan mengeluarkan batu transmisi suara untuk merekamnya secara diam-diam. Bajingan. Apakah kamu sedang mempermainkan kami? Setelah berjuang sekian lama, masih belum ada pemenangnya. Aku akan memberimu sepuluh ronde lagi. Jika kau masih tidak bisa mengalahkan lawanmu, aku akan membunuh kalian semua. Raja Barbar menatap dua orang yang sedang bertarung dan tertawa. Ketika kedua orang yang sedang bertarung mendengar ini, mata mereka sedikit bergetar. Mereka menjadi semakin tidak bermoral, dan setiap gerakan berakibat fatal. Hanya dalam lima ronde, pemuda ras dewa mengandalkan tanda ras dewa untuk melukai pemuda ras manusia di seberangnya. Pemuda ras manusia menjerit dan langsung jatuh. Tubuhnya hampir terkoyak. Pemuda ras dewa menatap pemuda ras manusia yang terjatuh dan berbalik untuk terbang di depan Raja Barbar. Dia membungkuh dan berkata, Tuan, aku telah mengalahkannya. Aku di hadapan guru, kau masih berani menyebut dirimu sebagai aku. Raja Barbar mengangkat alisnya dan menendang perut bagian bawah pemuda ras dewa. Pemuda ras dewa sangat kesakitan hingga wajahnya memerah. Dia membungkuh dan menutupi perut bagian bawahnya. Butiran keringat besar muncul di dahinya. Raja Barbar memandang pemuda ras dewa dengan arogan dan bertanya, Sekarang katakan padaku, bagaimana seharusnya kamu menyebut dirimu sendiri? Saya pemuda ras dewa gemetar ketakutan. Kamu masih berani menyebut dirimu, aku. Raja Barbar sangat marah. Gucci anggur di tangannya menghantam kepala pemuda dewa ras dengan bunyi berdenting. Darah langsung mengalir dari kepalanya. Pemuda ras dewa itu berteriak ngeri, aku pantas mati, tolong ampuni nyawaku. Kamu bahkan tidak pantas disebut penjahat. Di masa depan, kamu harus menyebut dirimu seekor anjing. Kamu adalah anjingku. Jika aku memintamu untuk menggonggong, kamu harus menggonggong seperti anjing. Apakah kamu mengerti? Raja Barbar menepuk wajah pemuda ras dewa dengan arogan. Ya, ya. Pemuda ras dewa menganggup berulang kali. Oke. Raja Barbar tersenyum bangga dan berkata, sekarang, kau boleh menggonggong beberapa kali supaya aku bisa mendengarnya. Pemuda ras dewa menutup matanya karena kesakitan. Akan lebih baik jika membunuhnya secara langsung. Tapi dia tahu. Sekalipun dia mengambil inisiatif untuk meminta kematian, pihak lain tidak akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Siapa yang bisa menyelamatkanku? Pemuda ras dewa merata putus asa di dalam hatinya. Dia membuka matanya dan hendak menggonggong seperti anjing. Tuan Raja Barbar, Anda benar-benar mengagumkan. Anda bahkan berani mempermalukan ras dewa. Tapi pada saat ini, sebuah seringai terdengar. Ada seseorang di sini. Pada saat ini, kedua belas budak yang hadir segera melihat ke arah suara itu, mata mereka penuh dengan harapan. Pada saat yang sama, Raja Barbar dan kawanan binatang buas itu tercengang. Mereka mendonga curiga ke sisi yang berlawanan, dan melihat tiga pria dan seorang wanita tiba-tiba muncul di puncak gunung yang kosong. Manusia. Raja Barbar tercengang. Sekelompok binatang itu juga tercengang sepenuhnya. Benar-benar ada manusia yang berinisiatif datang ke pintu mereka. Namun, sembilan manusia dan tiga dewa ras tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka memandang Kinfei Yang dan tiga lainnya, mata mereka penuh dengan sinyal untuk meminta bantuan. Selama mereka manusia, mereka punya harapan untuk melarikan diri. 4.110. Orang-orang ini tidak mengenal kita. Li Feng menatap kedua belas budak itu dengan heran. Kalau mereka mengenalnya, mereka pasti langsung menyebut nama mereka. Mungkin mereka telah menjadi budak Raja Barbar sebelum kerajaan ilahi menyerbu alam awan langit. Mu Qing berkata dengan suara rendah. Namun, Raja Barbar tidak mengenal mereka. Mereka tampaknya hanyalah orang-orang biasa di benua timur. Itu masuk akal. Li Feng mengangguk. Ini pertama kalinya aku melihat manusia berinisiatif mendatangiku. Sungguh menarik. Bagaimana dengan ini? Melihat ketulusanmu, aku dengan berat hati akan menerimamu sebagai budakku. Raja Barbar kembali sadar dan langsung tertawa. Hah! Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Apakah semua binatang di benua timur begitu sombong? Selamat, Tuan Raja Barbar. Selamat, Tuan Raja Barbar. Anda telah memperoleh empat budak lagi. Sekelompok binatang buas berteriak dengan hormat. Kemudian, mereka melihat ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berteriak, Tidakkah kalian mendengar? Cepatlah berlutut untuk mengucapkan terima kasih kepadaku. Baiklah. Saya yakin. Li Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Monster macam apa ini? Mereka benar-benar menunggangi kepala mereka dan bertindak liar. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan kebodohan orang-orang ini. Namun, ketika Raja Barbar dan binatang buas lainnya mendengar Li Feng mengucapkan kata, yakin, mereka mengira bahwa dia sungguh-sungguh yakin dan tidak bisa menahan tawa. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, aura mengerikan tiba-tiba meletus. Li Feng yang tadinya tidak berbahaya, langsung berubah menjadi dewa pembunuh. Seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh berwarna merah darah. Puncak alam dominator. Raja Barbar sedikit terkejut. Matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan saat dia menganggup dan berkata, kekuatan para budak ini tidak buruk. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan, budak? Li Feng melangkah maju dan hukum pembantaian melonjak keluar. Dunia tiba-tiba ini. Raja Barbar terkejut. Kekuatan-kekuatan pembunuh ini tampaknya telah mencapai level yang sangat dalam. Haha. Inti dari hukum pembantaian. Aku suka budak ini. Kau harus patuh dan menyerah. Mulai sekarang, kau akan menjadi budakku yang nomor satu. Raja Barbar sangat bersemangat. Ini adalah budak pertama yang pernah ditemuinya yang telah menguasai ultimate profound. Para kaisar binatang dari benua timur juga saling bersaing. Budak menjadi salah satu alasan perbandingan tersebut. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, berbagai kaisar binatang akan berkumpul bersama dan membandingkan jumlah budak yang mereka miliki, serta kekuatan budak mereka. Oleh karena itu, didorong oleh kesombongannya, Raja Barbar selalu menginginkan seorang budak yang dapat menguasai ultimate profound. Tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang yang berinisiatif mengantarkan sendiri barangnya ke depan pintu rumahnya. Hal ini membuatnya sangat gembira. Dia bahkan tidak sanggup bersikap kejam. Budak nomor satu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sampah sepertimu, sekalipun kau menjadi tungganganku, aku akan tetap menunjukkan rasa jijikku. Wajah Li Feng dipenuhi dengan penghinaan. Berani sekali kau. Beraninya kau bersikap kasar kepada Raja Barbar. Tuan Raja Barbar, jangan buang-buang napasmu padanya. Lumpuhkan dia dulu, lalu jinakkan dia perlahan-lahan. Kawanan binatang itu tertawa sinis. Itu memang sedikit lancang. Kaisar Barbar menatap Li Feng. Matanya yang seperti lonceng memancarkan cahaya yang menakutkan. Ledakan. Momen berikutnya. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya, dan binatang buas serta budak di sekitarnya mundur ketakutan. Segera setelah. Tubuh yang tingginya lebih dari 10 meter itu terus tumbuh, dan segera menjadi binatang raksasa dengan tinggi 100 ribu kaki. Auranya mengerikan. Hukum kekuatan, mendalam kelima, tubuh 100 ribu kaki. Li Feng tercengang. Seekor binatang raksasa setinggi 100 ribu kaki dengan kaki di tanah dan kepala di langit tampak sedikit menakutkan. Setidaknya kamu punya sedikit penglihatan. Belum terlambat untuk menyerah pada raja ini sekarang. Tawa liar Raja Barbar bagaikan guntur, mengguncang dunia. Ini benar-benar gila sampai ekstrim. Mata Li Feng membeku. Gelombang darah bergulung-gulung di sekujur tubuhnya, dan pedang darah yang meneteskan darah muncul entah dari mana. Ketajaman yang dapat menghancurkan dunia menyapu ke segala arah. Kedalam hukum pembantaian yang paling dalam. Raja ini gila. Tapi kau, seorang budak, berani bersikap sombong seperti itu. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Raja Barbar meraung, dan embusan angin bertiup antara langit dan bumi. Segera setelah. Gumpalan kekuatan takasat mata keluar dari tubuhnya bagaikan badai yang mengamuk dan menghancurkan sekelilingnya. Murka Tuhan. Seolah-olah ada dewa yang turun. Dia meninju ke bawah. Dentang. 99 pedang darah yang meneteskan darah terus-menerus hancur. Inilah kehebatan utama dari hukum kekuatan. Longkin berbisik. Sepertinya ini adalah ultimate profound yang telah dikuasainya. Mu Qing tersenyum tipis, lalu tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu juga menguasai hukum kekuatan? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu benar-benar suatu kebetulan. Mu Qing tiba-tiba tertawa. Itu sedikit kebetulan. Mata Qin Fei Yang juga penuh dengan senyuman. Jika Raja Barbar telah menguasai ultimate profound lainnya, ia mungkin akan menyerahkannya kepada orang lain. Namun karena itu adalah ultimate profound dari Law of Force, ia akan dengan senang hati menerimanya. Retakan. Setelah beberapa tarikan napas. 99 pedang darah yang meneteskan darah hancur. Wajah Li Feng menjadi sedikit pucat. Namun, Tinju Raja Barbar juga terluka oleh pedang darah. Bagaimanapun, mereka berdua adalah ultimate profound, dan kekuatan mereka sebanding. Namun karena lukanya, Raja Barbar menjadi marah. Tubuhnya yang setinggi seratus ribu kaki seperti gunung, dan auranya mengejutkan. Mari kita lihat bagaimana aku akan menyiksamu, budaku. Raja Barbar tertawa sinis. Kamu perlu diberi pelajaran. Niat membunuh terpancar di mata Li Feng, dan hukum waktu bergulir. Apa? Sangat mendalam. Sekelompok binatang yang bersembunyi di kejauhan terkejut. Apa gunanya profound yang utama? Aku juga memilikinya. Raja Barbar tersenyum meremehkan, dan gelombang kekuatan kematian muncul. Mustahil. Dia juga menguasai hukum kematian yang paling mendalam. Mu King tercengang. Jika memang begitu, maka ini sungguh kejutan yang tidak terduga. Long King tertawa bercanda. Li Feng juga cukup terkejut. Tetapi setelah pengamatan yang cermat, tampaknya bukan itu yang terjadi. Hukum kematian Raja Barbar memang benar, tetapi kekuatannya tampaknya belum mencapai tingkat ultimate profound. Langsung. Ada sedikit keceriaan di matanya. Dengan lambayan tangannya, galaksi besar jatuh dari langit, memancarkan aura yang merusak. Apa? Inikah keagungan tertinggi hukum waktu? Raja Barbar tercengang. Yang Maha Mendalam memang bukan sesuatu yang hebat, tetapi apakah kamu memiliki yang Maha Mendalam dari yang Maha Mendalam yang sebenarnya? Li Feng tersenyum bangga. Galaksi itu jatuh seperti air terjun yang terang, langsung menuju Raja Barbar. Berengsek. Itu sebenarnya adalah ultimate profound. Mungkinkah itu adalah kejeniusan tertentu dari ras manusia? Raja Barbar menjadi panik dan buru-buru mundur sambil melihat kedua belas budak itu, sambil berteriak, maju dan blokir galaksi. Wajah kedua belas budak itu menjadi pucat. Bukankah ini akan membawa mereka ke kematian? Tidak seorang pun berani naik. Bagaimanapun, ini adalah profound tertinggi dari profound tertinggi, sebanding dengan keberadaan senjata ilahi berdaulat. Kau sedang mencari kematian. Melihat kedua belas orang itu bersikap acuh tak acuh. Kawanan binatang buas di sebelah mereka tiba-tiba menjadi geram dan menerkam kedua belas orang itu. Kalau tidak melawan sekarang, kapan lagi? Salah satu pemuda ras dewa meraung. Ledakan. Jejak gat race meletus. Segala jenis ultimate profound muncul entah dari mana. Yang terkuat adalah yang kelima mendalam. Kekuatan kecil ini tidak ada apa-apanya. Melihat hal itu, kesebelas orang lainnya langsung melakukan perlawanan. Kekuatan mereka sama dengan pemuda ras dewa. Selain Raja Barbar, ada beberapa binatang buas yang telah menguasai ultimate profound. Setelah tertawa mengejek dan menyeramkan, binatang buas itu mengaktifkan kekuatan terdalam mereka dan menyerbu maju dengan kekuatan yang menghancurkan. Budak yang tidak patuh, bunuh mereka langsung. Raja Barbar berteriak dengan marah. Kin kecil, kumohon. Kin Feyang menoleh untuk melihat Longkin. Kamu panggil aku apa? Mata Longkin membelalak. Kin kecil. Kin Feyang menatapnya dengan curiga. Apakah ada masalah? Longkin mengerutkan kening. Tidak bisakah kau tidak memanggilku dengan sebutan yang begitu akrab. Sepertinya aku tidak begitu mengenalmu. Juga. Apakah kamu tidak punya tangan? Tetapi meskipun dia tidak puas, tindakannya masih cukup cepat. Waktu instan diaktifkan. Dalam sekejap, benda itu mendarat di depan kedua belas budak itu. Hukum kematian yang paling mendalam pun muncul. Sebelum kehendak surga diaktifkan, benda itu langsung menyapu area yang luas. Ini adalah profound tertinggi dari profound tertinggi lagi. Mata Raja Barbar bergetar. Apa yang sedang kamu lihat? Suara Li Feng yang dingin dan menusuk tulang tiba-tiba terdengar. Raja Barbar tiba-tiba gemetar, menatap Li Feng, dan berseru, tidak. Bima Saktiruntuh, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, seketika menenggelamkan Raja Barbar. Meskipun tubuhnya panjangnya seratus ribu kaki, dia tidak dapat menahan serangan Bima Sakti. Darah mengalir keluar, mewarnai langit di sini menjadi merah. Jangan bunuh dia. Qin Fei Yang membuka mulutnya dan tersenyum. Li Feng melirik Qin Fei Yang, menatap Raja Barbar, dan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, bintang-bintang di langit menghilang. Pada saat ini, Raja Barbar sudah menghembuskan napas terakhirnya. Bukan hanya Laut Kinya, bahkan lautan kesadaran dan jiwa ilahinya telah mengalami kerusakan fatal. Dengan suara keras, ia jatuh ke tanah dan tubuhnya yang panjangnya seratus ribu kaki segera kembali ke bentuk aslinya. Di sisi lain, binatang buas lainnya hampir dimusnahkan sepenuhnya oleh Long Kin. Kedua belas budak itu menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Mereka tidak pernah menduga akan adanya eksistensi yang begitu kuat. Terima kasih, Senior. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda karena menyelamatkan hidup kami hari ini. Ketika mereka sadar, kedua belas orang itu segera berlutut di depan Long Kin dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Senior. Long Kin tercengang. Dia bisa menerimanya jika mereka memanggilnya Tuhan atau Yang Mulia. Namun dia merasa sedikit canggung saat mendengar dua kata, Senior. Long Kin melambaikan tangannya dan berkata, cepatlah kembali, dan jangan pernah menginjakan kaki di benua timur lagi. Lagipula, kamu tidak akan seberuntung itu untuk bertemu kami setiap saat. Iya. Kedua belas orang itu menganggup dengan hormat, menatap dunia. Mereka akhirnya bebas. Long Kin menatap kedua belas orang itu dan tersenyum tipis. Ternyata ada pula rasa pencapaian dalam menyelamatkan orang. Kemudian, dia melangkah maju dan berjalan menuju Kin Feiyang dan dua orang lainnya. Li Feng juga berhenti dan menginjak Raja Barbar dengan kuat, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu sedang mencari kematian. Pada titik ini, Raja Barbar masih berteriak-teriak, sombong seperti kera raksasa bermata tiga. Diam. Yang lain takut padamu, tapi kami tidak. Membunuhmu semudah membunuh ayam. Li Feng langsung menendang Raja Barbar, yang merintih kesakitan.